Keyboard Immortal Season 129, Wilayah Tidak Dikenal Setelah mereka meninggalkan makam, rombongan menuju ke sebuah kedai di kota terdekat untuk beristirahat. Kiaoheng terluka cukup parah, jadi dia dengan cepat mundur ke kamarnya untuk beristirahat. Putri Suolun mencari Zuan. Ketika dia menemukannya, dia berkata, jadi Tuan Muda adalah orang misterius yang mengalahkan putra mahkota emas. Tidak heran Anda tidak mau mengekspos identitas Anda sebelumnya. Petik 2. Wajahnya seperti batu giyok, matanya murni seperti air. Ketika dia berbicara, senyumnya benar-benar indah. Dipasangkan dengan kulit putih ras iblis dan sosoknya yang memukau, bahkan Zuan, yang terbiasa berada di sekitar wanita cantik, harus mengakui bahwa wanita itu sangat memikat. Zuan memberinya senyum minta maaf. Bagaimanapun, ini adalah wilayah ras iblis, jadi itu tidak terlalu nyaman. Saya harap sang putri dapat mengabaikan itu. Petik 2. Putri Suolun memasang ekspresi penuh harap saat dia bertanya, kalau begitu, bisakah Tuan Muda membicarakannya sekarang? Melihat bahwa dia masih agak ragu-ragu, dia tersenyum lembut dan berkata, baik atau buruk, kita sekarang adalah teman yang telah melewati bahaya bersama, kan? Mungkinkah Anda bahkan tidak mau memberitahu saya nama Anda? Jangan khawatir. Karena kita berteman, aku tidak akan memberitahu yang lain tentang identitasmu. Bukan itu yang aku khawatirkan, kata Zuan, lalu tertawa kecil dan menyebutkan namanya. Dia sebenarnya lebih khawatir bahwa Yu Yan Luo akan salah paham dan mengira dia sedang menggodanya. Namun, setelah memikirkannya, dia memiliki hati nurani yang bersih, jadi apa yang harus dia khawatirkan? Zuan, putri Suolun mengucapkan namanya, memastikan untuk mengingatnya dengan baik. Ekspresi bahagia muncul di wajahnya saat dia berkata, nama ini cukup istimewa. Nama saya Suolun Si. Di masa depan, Anda dipersilakan untuk mengunjungi Demon Rache sebagai tamu kapan saja. Meskipun saya tidak mewakili ras iblis, saya dapat mewakili klan Suolun. Tidak peduli di mana Anda berada, Tuan Muda akan selalu menjadi tamu paling terhormat klan Suolun kami. Zuan sedikit terkejut. Berdasarkan nada suaranya, sepertinya statusnya di klan cukup istimewa. Dia mengangguk ke arahnya sambil tersenyum, berkata, saya pasti akan mengunjungi Demon Rache ketika saya memiliki kesempatan di masa depan. Putri Suolun mengerucutkan bibirnya. Dia ragu-ragu, tetapi akhirnya berkata, apakah Tuan Muda akan menemani Ratu Medusa dan menghadiri pertemuan besar Kaisar Fin. Saya akan bepergian dengannya untuk beberapa waktu, tetapi saya mungkin tidak pergi ke pengadilan Raja Iblis bersamanya, jawab Zuan. Tidak perlu menyembunyikan itu juga. Ketika Putri Suolun, dia pertama kali menghela nafas lega, tapi kemudian sedikit penyesalan memasuki ekspresinya. Pilihan Tuan Muda untuk tidak pergi ke pengadilan Raja Iblis adalah bijaksana. Meskipun saya mungkin akan sedikit kasar jika mengatakan ini, Anda mengalahkan Putra Mahkota gagak emas, dan Putra Mahkota berada di urutan berikutnya untuk menjadi Kaisar Iblis. Tidak peduli seberapa murah hati Kaisar Fin, tidak mungkin dia benar-benar tidak tertarik dengan masalah itu. Dia mungkin akan menggunakan Anda sebagai contoh di depan semua ras Iblis. Petik 2 Terima kasih atas perhatian Anda, Putri, jawab Zuan. Itulah kesimpulan Yu Yan Luo dan yang lainnya juga. Dia harus mengakui bahwa Putri Suolun memang memiliki niat baik. Meskipun kekuatan Putra Mahkota gagak emas ini lumayan, namun, dia tidak bisa meyakinkan semua orang dengan kekuatannya sendiri. Kaisar Fin dapat bertindak menggantikannya saat dia masih hidup, tetapi begitu Kaisar meninggal, akankah klan yang berbeda benar-benar tunduk padanya? Kekuatan Putra Mahkota gagak emas saat ini memang tidak cukup. Namun, Tuan muda mungkin tidak tahu bahwa generasi Kaisar Fin yang berurutan selalu melakukan upacara warisan. Sebelum Kaisar Iblis sebelumnya meninggal, dia akan meneruskan semua kultifasinya ke Kaisar Iblis berikutnya. Pada saat itu, Putra Mahkota gagak emas secara alami akan dapat meyakinkan semua orang dengan kekuatannya, jelas Putri Suolun. Zuan tercengang, berkata, sepertinya aku harus berhati-hati saat bertemu dengan Putra Mahkota Golden Crow. Jika orang ini mewarisi semua kultifasi Kaisar Iblis, aku akan tetap melawannya. Putri Suolun tersenyum dan berkata, memang, kamu harus lebih berhati-hati. Namun, Anda juga tidak perlu merasa terlalu khawatir. Begitu dia menjadi Kaisar Iblis, dia akan memiliki cukup banyak hal di piringnya dan tidak akan bisa meninggalkan pengadilan Raja Iblis dengan mudah. Bahkan lebih kecil kemungkinan dia mencari Anda di sisi manusia. Bagaimanapun, masih ada Kaisar Manusia di sana. Meskipun Zuan memahami alasan itu, dia masih tidak merasa terlalu senang karena harus menghindari seseorang yang pernah dia pukuli di masa depan. Setelah ragu-ragu, Putri Suolun melanjutkan, wilayah manusia cukup besar. Di mana Tuan Muda biasanya tinggal. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya, apa, apakah Sang Putri ingin menemukan saya di sisi manusia? Namun, dia segera menyesal mengatakan itu. Bukankah aku sudah setuju untuk menjadi pria terhormat? Untuk apa aku menggodanya? Putri Suolun tercengang, dan tersipu. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan berkata, Ya, saya mendengar bahwa dunia manusia itu indah dan luas, jadi saya selalu ingin mengunjunginya, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Saya tidak bisa tidak merasa sedikit gugup memikirkan untuk melakukannya. Sekarang saya akhirnya memiliki kenalan yang bisa menjadi pemandu, tentu saja saya perlu mencari Anda. Petik 2 Matanya biasanya indah dan ekspresif, tetapi saat dia berbicara, ekspresinya jelas, seolah-olah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat lain. Zuan harus mengakui bahwa wanita ini cukup pintar, menetralisir kecanggungan secara alami. Pada saat yang sama, dia bahkan telah menyatakan niat baik yang cukup. Dia berkata, saya kemungkinan besar akan berada di ibu kota. Namun, ada kemungkinan saya berada di Bright Moon atau Cloud Center City juga. Petik 2 Putri Suolun mengangguk, diam-diam mengingat detailnya. Setelah mengobrol sebentar, dia bangkit untuk pergi. Dia berkata, terima kasih sekali lagi atas kebaikan Anda yang menyelamatkan hidup, Tuan Muda. Namun, saya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan sekarang, jadi saya harus pergi dulu. Petik 2 Zuan sedikit terkejut, tapi dia tidak menahannya. Dia berkata, saya berharap Anda perjalanan yang aman. Putri Suolun membungkuk dan berkata, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Dia pergi dengan percaya diri dan alami, meskipun sebenarnya dia ingin berbagi lebih banyak waktu dengan Zuan. Itu bukan karena dia benar-benar menyukainya, melainkan karena klan hebat manapun ingin mengikat individu yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, dia memang mengembangkan kesan yang baik tentang dia dari pengalaman mereka bersama. Tetap saja, dia juga tahu bahwa Zuan sudah memiliki banyak wanita cantik di sisinya. Mendekatinya hanya akan menghasilkan hasil yang sebaliknya, jadi dia memutuskan untuk mundur dengan anggun. Bagaimanapun, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di wilayah manusia di masa depan. Tidak lama setelah Putri Suolun pergi, Putri Changning datang dengan antusias. Dia bahkan membawa banyak spesialisasi ras iblis untuk dicoba Zuan. Zuan tidak bisa begitu saja menolak kebaikan seperti itu, jadi dia hanya bisa menerimanya. Sementara itu, Yun Jianyu hendak berbicara dengan Zuan tentang sesuatu. Namun, dia melihat Suolun Si mengunjunginya, dan kemudian Kong Nanjing segera pergi, membuatnya sangat kesal. Dia menatap Yu Yan Luo dan bertanya, apakah kamu tidak akan mengendalikan priamu? Wanita-wanita itu keluar masuk kamarnya dengan begitu mudah. Apakah ini toilet umum atau semacamnya? Ekspresi Yu Yan Luo sedikit membeku. Hanya beberapa saat kemudian dia berkata, kakak Yun, kamu harus mengendalikannya sendiri. Yun Jianyu mengerutkan kening dan menjawab, aku bahkan bukan wanitanya, jadi mengapa aku melakukan itu? Yu Yan Luo berkata dengan tenang, ada begitu banyak wanita yang mencari Ah Su, yang membuktikan pesonanya. Bukankah itu berarti saya memiliki wawasan yang hebat dan memilih pria yang hebat? Yun Jianyu hampir tersedak karena tindakan acuh-ta'acuh Yu Yan Luo. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Yan Su Han ke samping, membentak, apa yang kamu tertawakan? Yan Su Han berkata dengan tenang, aku tertawa karena seseorang bekerja tanpa hasil. Wanita batu dingin, apakah kamu mencari pemukulan? Seru Yun Jianyu. Keduanya mulai bertengkar lagi, namun, Yan Su Han jelas berada di pihak yang kalah dan segera didorong ke bawah. Saat itu, pintu terbuka dengan erangan dan Zuan masuk. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia tampak terpana. Kedua wajah wanita itu memerah. Sikap seperti itu sebenarnya tidak terlalu elegan, jadi mereka berdua bangkit dan merapikan pakaian mereka. Yu Yan Luo terkeke dalam hati, tetapi dia masih bertanya, mengapa semuanya berakhir begitu cepat? Zuan memiliki ekspresi aneh. Mengapa kata-kata itu terdengar sangat menyesatkan? Dia menjawab, saya juga tidak tahu. Mungkin karena dia kesal dengan bagaimana saya terus bertanya tentang Kong Nan Wu. Petik 2 Dia telah berkenalan dengan ras merak ketika dia berada di Cloud Center City. Saat itu, Kong King menyerah begitu cepat karena Kong Nan Wu, jadi ketiga wanita itu tahu tentang keberadaannya. Kemarahan putri Chang Ning ini memang sangat buruk, kata Yu Yan Luo, menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak ingin berbicara terlalu banyak di belakang orang lain dan berhenti di sana. Dia bertanya, benar, tentang apa peta harta karun yang diberikan Lord Sui itu padamu? Kakak Yun telah bertanya-tanya tentang hal itu. Jika Anda masih tidak mengeluarkannya, dia mungkin menjadi gila. Petik 2 Itu tidak masuk akal. Seru Yun Jian Yu, tapi dia merasa sedikit bersalah. Jangan membuatnya terdengar seolah-olah kalian juga tidak ingin tahu. Zuan terkeke dan berkata, aku juga belum sempat melihatnya. Dia mengeluarkan peta sesudahnya. Dia tidak tahu terbuat dari kulit apa, tapi rasanya seperti bahan yang tidak mudah rusak. Ketiga wanita itu pindah. Wawangian mereka tercium di atasnya, masing-masing benar-benar indah dengan caranya sendiri. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah ketika mereka melihat isinya. Mereka berseru, wilayah tidak dikenal. Bab 1282 Apa yang disebut peta harta karun mencatat lokasi wilayah tidak dikenal. Namun, tidak disebutkan secara rincin wilayah tidak dikenal mana itu. Zuan terkejut saat melihat reaksi mereka. Dia bertanya, kalian semua tahu tentang daerah tidak dikenal. Tepat setelah dia pindah ke dunia ini dan membuka kunci sistem keyboard, itu memberitahunya bahwa dia harus mengumpulkan manual rahasia di 12 wilayah tidak dikenal. Pada awalnya, dia bertanya kepada cucu Yan tentang hal itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan menyuruhnya untuk tidak melihat ke tempat-tempat itu. Namun, kemudian ketika mereka semakin dekat, dia lupa untuk bertanya lebih banyak tentang masalah ini. Namun, kedua Grandmaster itu pasti tahu lebih detail. Benar saja, Yan Suhen menjelaskan, sekarang, Anda mungkin sudah menyadari bahwa dunia ini penuh dengan ruang bawah tanah rahasia. Ruang bawah tanah seperti itu kemungkinan besar akan sangat berbeda dari dunia kita. Orang-orang curiga bahwa mereka ditinggalkan oleh tokoh-tokoh kuno yang luar biasa, dan bahwa mereka mungkin adalah tempat tinggal kultivasi individu-individu itu. Tentu saja, ada kemungkinan ruang bawah tanah ini terhubung ke dunia lain di alam semesta. Karena konsep ini menyentuh hukum ruang dan waktu, kita hanya dapat memperoleh bagian-bagian pemahaman yang menyedihkan. Ruang bawah tanah ini sering membawa peluang dan harta karun yang besar, dan mereka sangat cocok untuk dilatih oleh para pembudidaya. Jika seseorang dapat menyimpan akses ke penjara bawah tanah untuk dirinya sendiri, itu sering menandakan munculnya sekte atau klan. Apa yang semua orang terima sebagai kasusnya adalah semakin besar ruang bawah tanah, semakin berbahaya seringnya. Pada saat yang sama, itu bisa berarti hadiah yang lebih berlimpah. Selanjutnya, sudah lama ada beberapa legenda kuno yang menyatakan bahwa ada 12 daerah tidak dikenal. Di dalamnya ada semua jenis keterampilan dan harta ajaib. Jika seseorang memperoleh salah satunya, ia bahkan mungkin dapat memperoleh hidup yang kekal. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Bukankah legenda ini agak berlebihan? Saya sudah pernah ke beberapa ruang bawah tanah ini, tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dihadapi. Yansuehen secara alami tidak tahu apa yang dia pikirkan dan melanjutkan, namun, tidak ada yang tahu lokasi 12 Duneon Misterius. Bahkan tidak ada yang tahu nama mereka. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, mereka yang diberkati dengan keberuntungan kadang-kadang bisa masuk ke dalamnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa keluar hidup-hidup. Teman dan kerabat para ahli itu mencari ruang bawah tanah itu melalui petunjuk yang tertinggal, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Hampir seolah-olah ruang bawah tanah itu bisa bergerak sendiri, dan dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Itulah mengapa mereka disebut daerah tidak dikenal. Yun Jianyu menambahkan, bukannya tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Beberapa dekade yang lalu, demi keabadian, Kaisar Zauhan menggunakan kekuatan seluruh negara untuk mencari daerah tidak dikenal ini. Kemudian, dia kebetulan menemukan beberapa informasi tentang wilayah tidak dikenal bernama Siki. Dia mengirim semua ajudan terpercayanya untuk mencari metode keabadian di ruang bawah tanah, tetapi para pembudidaya yang kuat itu sepenuhnya musnah, dan mereka tidak pernah terdengar lagi. Baru-baru ini kami mengetahui bahwa seorang Kasim melarikan diri hidup-hidup saat itu, tetapi dia mendambakan keterampilan yang mereka temukan dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia menyembunyikan identitasnya saat tinggal di Brightmoon City. Sayangnya, Kaisar sudah lama menyelidiki masalah ini, dan pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Petik 2 Setelah itu, semua wanita memandang Zuan. Bagaimanapun, masalah itu telah menyebabkan kegemparan besar. Kaisar bahkan menyuruh Zuan dibawa ke ibu kota. Zuan terlihat sedikit malu saat berkata, kalian semua terlihat seperti akan menelanku atau apalah. Aku agak takut. Yun Jianyu memutar matanya dan berkata, kamu tahu, kamu benar-benar membutuhkan pukulan yang bagus. Kami bahkan tidak seperti Kaisar Brengsek Zauhan yang akan mati. Kami hanya sedikit penasaran apakah rumor itu benar, oke. Zuan menganggup dan menjawab, itu tidak terlalu jauh dari apa yang kamu katakan. Satu-satunya ketidak konsistenan adalah bahwa saya tidak merasakan kekuatan keabadian dari Sutra Phoenix Nirvana. Semua wanita memiliki ekspresi lega ketika mereka mendengar orang yang terlibat langsung menghilangkan keraguan mereka. Yan Suehen berkata sambil menghela nafas, tidak heran meskipun kamu masih sangat muda, kultifasimu jauh melebihi semua jenius lain yang aku tahu. Sepertinya metode wilayah tidak dikenal ini memang cukup ajaib. Petik 2. Zuan tercengang. Dia bertanya, apakah itu istimewa? Mengapa saya merasa seolah-olah semua orang di sekitar saya memiliki kultifasi yang lebih tinggi? Yan Suehen tersedak, orang ini sudah memiliki segalanya, namun dia masih berpura-pura tidak punya banyak. Dia menjawab, banyak dari mereka yang Anda temui berasal dari generasi yang lebih tua. Bahkan jika mereka berasal dari generasi yang sama, mereka telah berkultifasi jauh lebih lama darimu. Dia telah belajar dari muridnya bahwa orang ini hanyalah orang biasa yang tidak tahu bagaimana berkultifasi ketika dia pertama kali memasuki Cumanor. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia sudah mencapai levelnya saat ini. Kecepatan seperti itu sudah cukup untuk membuat para jenius dari zaman kuno terlihat menyedihkan, namun dia masih belum puas. Karena Anda benar-benar memiliki Sutra Phoenix Nirvana, saya bahkan lebih ingin tahu mengapa Kaisar akan mengampuni Anda, tambah Yan Suehen. Dia telah bertemu Kaisar beberapa kali. Dia selalu mendominasi, dan dengan betapa sombongnya pengadilan memperlakukan sekte yang berbeda, dia benar-benar tidak menyukainya. Bahkan Yu Yan Luo sekarang penasaran. Dia telah membantu Zuan meminta belas kasihan, tetapi bahkan dia tidak terlalu percaya diri. Itu karena kultifasi Sutra Phoenix Nirvana adalah spesial, jadi tidak mungkin Kaisar dapat memulai kembali dan mengolahnya. Selain itu, dia melihat isi Sutra Phoenix Nirvana dan memutuskan bahwa keabadian dari legenda itu palsu, itulah sebabnya dia melepaskanku, kata Zuan. Dia secara alami tidak bisa berbicara tentang bagaimana Kaisar berencana menggunakannya untuk mengacaukan Rajaki. Para wanita itu sepertinya tiba-tiba mengerti ketika mereka mendengar penjelasannya. Hanya Yun Jianyu yang curiga. Dia bertanya, apakah seseorang seperti Anda benar-benar akan memberikan Sutra Phoenix Nirvana kepada Kaisar yang menyebalkan itu? Zuan mengedipkan mata, lalu menjawab sambil terkekeh, bagaimana menurutmu? Yun Jianyu bergerak. Dia akan menanyakan sesuatu yang lain ketika Yan Suhen memotongnya, berkata dengan tidak puas, kamu tahu jenis kultivasi apa yang paling baik dimiliki Kaisar. Bagaimana mungkin manual palsu bisa menipu dia? Anda seharusnya tidak mempersulit dia. Petik 2. Yun Jianyu mendengus. Ya, ya, kamu gadis yang baik, aku yang jahat. Setelah mereka berbicara lebih lama, perhatian mereka dengan cepat kembali ke peta. Yan Suhen dan Yun Jianyu berpengalaman di berbagai bidang, tetapi mereka masih benar-benar bingung dengan tanda yang berbeda di peta, seolah-olah mereka belum pernah melihat medan seperti itu sebelumnya. Jika mereka bahkan tidak tahu di mana tempat itu, semakin kecil kemungkinan Zuan akan tahu. Namun, Yu Yan Luo tidak bisa mengalihkan pandangannya dari peta. Dia akhirnya berkata, ini sepertinya peta area di dekat pengadilan Raja Finn. Apa? Yang lain semua berteriak kaget. Yu Yan Luo melihatnya lagi, membenarkannya lagi. Ya, ini adalah peta pengadilan Raja Iblis. Karena garis keturunan medusa saya, saya telah menghabiskan beberapa waktu untuk meneliti kecerdasan tentang ras iblis. Kemudian, pada hari-hari yang kami habiskan di perlombaan ular, saya mencari beberapa informasi lebih lanjut. Peta ini memang menggambarkan gunung dan sungai di pengadilan Raja Finn. Dia tanpa sadar menyadari sesuatu setelah mengatakan itu dan dengan cepat berkata kepada Zuan, Ah Zuu, pengadilan Raja Iblis terlalu berbahaya untukmu. Kaisar Finn mungkin akan membalas dendam untuk putra mahkota, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2 Yan Suehen dan Yun Jianyu juga menasihatinya, memang, dan wilayah tidak dikenal terlalu berbahaya. Selain Kasim itu, tidak ada yang pernah bisa melarikan diri hidup-hidup. Lebih jauh lagi, bahkan Kasim itu tidak menemui akhir yang baik. Tapi meskipun daerah tidak dikenal itu berbahaya, mereka tidak sekonyol yang dibuat semua orang. Ini tidak seperti saya belum pernah di dalamnya sebelumnya, kata Zuan, berpura-pura rendah hati. Kamu masih terlalu muda, jadi kamu belum benar-benar mengalami bahaya seperti apa yang mereka wakili. Bahkan Sekte Giyok Putih kami memiliki senior yang luar biasa yang mencari daerah tidak dikenal, namun pada akhirnya, mereka menghilang tanpa jejak, kata Yan Suehen. Memang, Sekte Suci kami memiliki beberapa master sekte yang tewas di daerah tidak dikenal juga, tambah Yun Jianyu. Kedua Grandmaster tiba-tiba menyadari sesuatu di tengah kalimat mereka. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada saat yang sama, apa? Anda pernah pergi ke daerah tidak dikenal sebelumnya? Petik 2. Zuan menganggup dan menjawab, ya, apakah saya tidak memberi tahu kalian? Dia menambahkan dalam hati, dan lebih dari satu, pada saat itu. Ketika para wanita melihat bagaimana dia dengan jelas pamer, namun berpura-pura tetap rendah hati, mereka mulai menggertakkan gigi. Itu benar-benar cocok dengan gaya biasa orang ini. Namun, mereka tidak bisa diganggu untuk menghadapinya. Mereka dengan cepat bertanya, wilayah tidak dikenal mana yang telah Anda kunjungi. Cepat dan ceritakan pengalamanmu. Ekspresi mereka semua sangat bersemangat. Bahkan Yan Suehen yang biasanya dingin dan acu-ta'acu tampak seperti gadis kecil yang benar-benar terpikat. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Aku baru saja bertarung dengan makhluk abadi di bumi kuno, dan beberapa monster abadi, Zuan memulai. Namun, semakin dia meremehkan hal-hal, semakin membuat para wanita menjadi gila. Akhirnya, dia memberi mereka gambaran kasar tentang pengalamannya, namun, itu terlalu kabur dan luas, jadi itu tidak cukup untuk memuaskan mereka. Yun Jianyu berpikir dalam hati, mungkinkah dia tidak bisa mengatakan beberapa hal karena ada terlalu banyak orang di sekitar sekarang. Saya rasa itu masuk akal. Wanita sedingin batu ini mencoba membunuhnya belum lama ini, dan dia memiliki sekte giyok putih besar di belakangnya. Jika berita ini keluar, itu akan memberinya banyak masalah. Saya akhirnya harus menemukan kesempatan untuk menanyakannya di lain waktu. Yan Suehen memiliki pemikiran yang sama. Sekte iblis penyihir itu menggunakan cara apapun, adil atau curang, jadi dia mungkin khawatir dia akan dieksploitasi olehnya, kan? Dan, sepertinya aku perlu mencari kesempatan lain untuk bertanya padanya secara pribadi. Meski begitu, selalu ada kekhawatiran akan terjadi sesuatu jika dia bertemu dengannya secara pribadi. Dari ketiga wanita itu, hanya Yu Yan Luo yang benar-benar tenang. Dia hanya bisa menemukan waktu untuk bertanya padanya tentang hal itu ketika mereka sendirian. Namun, dia masih merasa sedikit dendam. Anda hanya dapat memberitahu saya tentang hal-hal ini. Mengapa Anda memberitahu mereka berdua juga? Satu memiliki sekte giyok putih di belakangnya, sementara yang lain berasal dari sekte iblis. Mereka tidak bisa membuat keputusan murni berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Meskipun mereka semua telah bergaul baru-baru ini, itu tidak berarti mereka benar-benar saudara perempuan. Mereka bahkan mungkin menjual Zuan. Bab 1283 Setelah beberapa saat, Zuan berkata, wilayah tidak dikenal sangat penting bagi saya. Saya punya alasan sendiri untuk pergi ke sana, jadi meskipun itu berbahaya, saya harus melakukan perjalanan ini ke pengadilan Raja Fin. Dia memandang Yan Suhen dan Yun Jianyu, lalu melanjutkan, kalian berdua terluka, jadi jangan ambil risiko denganku. Yun Jianyu langsung menolak, berkata, kamu bahkan tidak takut dengan balas dendam kaisar iblis. Saya adalah master sekte iblis yang dihormati. Jangan bilang aku lebih buruk darimu. Selain itu, daerah tidak dikenal sangat menarik bagi kultifator manapun. Jika saya tidak bisa melihatnya sendiri, saya mungkin akan menyesalinya seumur hidup saya. Yan Suhen berkata dengan setuju, memang, jalan kultifasi adalah maju dengan berani, bagaimana kita bisa takut di setiap kesempatan dan tetap berhati-hati. Penyihir itu dan saya telah terjebak di peringkat kultifasi kami saat ini untuk waktu yang lama, dan kami belum pernah melihat tanda-tanda terobosan. Siapa tahu, mungkin ada ruang untuk pertumbuhan di wilayah tidak dikenal. Petik 2 Zuan sakit kepala ketika mendengar ketegasan dalam suara Yan Suhen. Dia menjawab, kakak Yun adalah satu hal, tetapi lukamu sangat serius. Bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk secara membabi buta memasuki wilayah tidak dikenal. Petik 2 Yan Suhen berkata dengan ekspresi serius, jika daosaya membawa saya ke kematian, maka biarlah. Ketika dia melihat betapa tegas ekspresi Yan Suhen, dan betapa praktisnya ada pancaran murni dan suci yang terpancar dari wajahnya, Zuan menjadi tertegun sejenak. Tidak heran keduanya mampu naik di atas rekan-rekan mereka dan menjadi Grandmaster. Kegigihan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan kebanyakan orang. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi aneh. Sebelumnya, mereka terus mengatakan bahwa mereka akan menemaniku ke pengadilan Raja Iblis, tetapi kemudian, setelah mempertimbangkan bagaimana mereka tidak bisa menang melawan Kaisar Iblis, mereka memutuskan untuk pergi di tengah jalan. Tapi sekarang setelah mereka mendengar Ah Su pergi ke wilayah tidak dikenal, yang jelas lebih berbahaya, mereka akan pergi bersamanya. Apakah mereka benar-benar pergi karena wilayah tidak dikenal, atau mereka pergi untuk Ah Su? Baik Yun Jianyu dan Yan Suhen sangat bersemangat karena mereka akan pergi ke wilayah tidak dikenal. Mereka tidak ingin membuang waktu sedetikpun dan kembali ke kamar mereka untuk mengobati luka-luka mereka. Semakin mereka bisa pulih, semakin baik. Pada awalnya, mereka merasa sedikit jijik dengan pecahan batu kitingkat dewa karena mereka berada di sekitar tubuh wanita lain, tapi itu tidak terjadi sama sekali lagi. Mereka menyerapki di dalam untuk membantu luka mereka. Yan Suhen bahkan mempertimbangkan untuk meminta Zuan membantunya mengatasi luka-lukanya. Namun, ketika dia mengingat rasa malu yang dialami, dia masih terlalu malu untuk bertanya pada akhirnya. Namun, Yu Yan Luo cukup senang. Dia dan Zuan akhirnya punya waktu untuk diri mereka sendiri. Dengan dua wanita lain yang hadir sepanjang waktu, meskipun mereka rukun, dia tidak bisa benar-benar akrab dengan Zuan sama sekali. Akhirnya kita bisa beristirahat, kata Yu Yan Luo sambil meregangkan tubuhnya dengan malas, sosoknya yang indah terlihat sepenuhnya. Kemudian, dia bersandar kepelukan Zuan. Zuan sudah terpendam dari pertempuran sebelumnya. Dengan kecantikan yang begitu lembut dan lembut yang dirindukan banyak pria siang dan malam dalam pelukannya, dan sekarang dia bahkan menggodanya, dia dengan cepat menjadi marah, menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Yu Yan Luo mengerang, Em, sangat menyebalkan. Aku hanya ingin berbicara denganmu, terlepas dari apa yang dia katakan, dia menerimanya dengan hangat. Tubuhnya tampaknya telah benar-benar meleleh. Karena Yan Suhen dan Yun Jianyu selalu ada di sekitar mereka, dan sebelum itu mereka berada di Bluefield Country, jarang bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk menjadi akrab satu sama lain. Selanjutnya, setelah menyaksikan cinta Tuan Sui dan Yunyu satu sama lain, Yu Yan Luo hanya ingin menghargai apa yang dia miliki saat ini. Gerahnya dengan cepat tersulut hingga batasnya. Namun, ketika Zuan membawanya ke tempat tidur, dia masih menjadi sedikit malu. Dia berkata, ini masih siang. Untuk hal seperti ini, apakah penting siang atau malam? Zuan menjawab sambil tertawa kecil. Bahkan ketika dia selesai berbicara, dia sudah melepaskan ikat pinggangnya. Wajah Yu Yan Luo benar-benar merah. Matanya berair saat dia berkata, tapi kakak Yan dan kakak Yun ada di sebelah. Mereka akan mendengar kita. Tidak apa-apa. Mereka terluka, dan mereka saat ini fokus pada perawatan mereka, jadi mereka tidak akan mendengar kita, kata Zuan meyakinkan. Yu Yan Luo hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika seluruh tubuhnya bergetar. Dia hampir berteriak ketakutan dan memukulnya dengan marah. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap lembut sama sekali. Dia menggigit bibirnya. Namun, pada akhirnya, dia masih khawatir. Dengan lambayan tangannya, gulungan lukisan mengelilingi mereka. Jika kedua Grandmaster berada di puncaknya, itu akan sama sekali tidak berguna, tetapi dengan kondisi mereka, itu mungkin baik-baik saja. Ketika dia melihat beberapa pelayan manusia hidup yang digambarkan di gulungan itu, Zuan tercengang. Dia bertanya, apakah kamu suka dilihat oleh orang lain seperti ini? Aku baru saja memilih gulungan acak. Bukankah itu salahmu karena terlalu terburu-buru? Yu Yan Luo memprotes, merasa sangat bersalah sehingga dia akan menangis. Dia segera mencari gulungan lain. Zuan menghentikannya, berkata, tidak, ini juga baik-baik saja. Anda harus menggambar beberapa hal menarik lainnya di masa depan, seperti cermin besar atau sesuatu. Petik 2. Yu Yan Luo bingung pada awalnya, tetapi kemudian dia secara bertahap menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menggigit ringan bahu Zuan karena malu. Dari mana orang ini mempelajari semua hal ini? Tidak mungkin itu nona pertama cu. Anda bisa tahu hanya dari tuannya bahwa tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Jangan bilang murid sekte guru Yun mengajarinya. Dia selalu membual tentang teknik pesona muridnya yang dikembangkan sepenuhnya. Dia terus berpikir seperti itu, menjadi semakin bingung. Namun, saat keduanya saling berpelukan, mereka tiba-tiba merasakan getaran. Seluruh tubuh Yu Yan Luo menegang. Zuan berbisik di telinganya, ada apa? Seseorang menghubungi saya dengan cermin rekaman, kata Yu Yan Luo, mengeluarkan cermin rekaman dari pakaiannya. Jejak kemerahan muncul di wajahnya, mungkin karena rasa malu atau kegembiraan, itu membuatnya terlihat lebih menawan dari biasanya. Abaikan saja, jawab Zuan kasar. Siapa di dunia ini yang menelpon pada saat seperti ini? Apakah Anda tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali? Oke, Yu Yan Luo juga tidak ingin diganggu saat ini. Dia mematikan cermin rekaman. Namun, getaran itu mulai lagi, seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai dia mengambilnya. Zuan hanya ingin membuang cermin rekaman, tetapi Yu Yan Luo tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata pada dirinya sendiri, seseorang yang mengetahui rune cermin rekamanku, dan akan menghubungiku pada saat seperti ini. Jangan bilang. Zuan menyadari sesuatu dan mengambil cermin darinya. Benar saja, itu adalah simbol Sang Hong. Dia segera mulai berkeringat. Cermin rekaman mengkonsumsi sejumlah besar batuki, dan Sang Hong tidak memiliki iklan besar di belakangnya. Dia biasanya sangat enggan untuk menggunakannya, apalagi untuk menelpon terus-menerus seperti ini, jadi itu pasti masalah yang mengerikan. Karena itu, dia dengan cepat menerima panggilan itu. Yu Yan Luo hampir berteriak keras. Dia dengan cepat menarik selimut untuk menyembunyikan dirinya. Namun, Zuan memberi isyarat agar dia santai, karena tidak ada orang lain yang bisa melihatnya dari sudut seperti itu. Tetap saja, meskipun Yu Yan Luo tahu itu, masih sulit baginya untuk menyembunyikan rasa malunya. Dengan demikian, Zuan menenangkan kecantikan dengan satu tangan sambil memegang cermin dengan tangan lainnya. Dia melihat wajah yang dikenalnya di cermin dan bertanya, Paman yang terhormat, ada apa? Kenapa kamu baru saja menutup teleponku? Sang Hong bertanya, tampak agak tidak senang. Dia harus menggunakan banyak batuki untuk menelpon beberapa kali. Ada sesuatu yang penting, jadi saya tidak nyaman untuk mengambilnya, kata Zuan sambil tertawa malu. Dia melakukan yang terbaik untuk terlihat normal. Yu Yan Luo dengan cepat menutup mulutnya sendiri, sambil mencubitnya. Orang ini terlalu berani. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu berkeringat? Sang Hong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sedang berolah raga. Saya telah mencapai titik kritis dalam pelatihan saya, Zuan menjelaskan dengan senyum malu. Saat ini, segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Yang paling penting adalah apa yang terjadi di pihak saya, kata Sang Hong. Dia menghela nafas panjang, terlihat sangat cemas. Apa itu? Zuan bertanya, melompat ketakutan. Bagaimanapun, Sang Hong biasanya adalah seorang pemikir yang cerdas dan mendalam. Dia adalah seseorang yang tidak akan terpengaruh bahkan jika Gunung Tai runtuh di hadapannya. Menilai dari betapa khawatirnya dia, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Sang Hong menjawab, saya tidak tahu bagaimana orang itu Su Yu berhasil melakukannya, tetapi dia mengumumkan semua yang terjadi di ibu kota kepada otoritas yang lebih tinggi. Saat ini, ada desas-desus di mana-mana di ibu kota, mengatakan bahwa Anda diam-diam menyelamatkan Yu Yan Luo, dan itulah mengapa Anda menghilang selama ini. Mereka mengatakan Anda mengkhianati umat manusia dan melarikan diri ke wilayah ras iblis. Petik 2. Ekspresi Zuan dan Yu Yan Luo menjadi sedikit aneh, karena itu bukan rumor. Mereka benar-benar bersama di wilayah ras iblis. Sang Hong melanjutkan, yang mulia tidak tahan dengan keributan pengadilan, jadi dia menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, administrator pengadilan akan memanggil Cloud Center melalui cermin rekaman untuk memonfirmasi apakah Anda telah mengkhianati kami. Dia sangat gugup sehingga dia berbicara berputar-putar untuk sementara waktu. Akhirnya, dia berkata, Saya tidak bisa lagi menggunakan misi rahasia utusan bersulam untuk mengacaukan jalan saya. Besok, hal-hal mungkin, mereka mungkin hanya akan sangat bagus jika kamu bisa muncul besok dan menyingkirkan semua rumor, dia memulai. Namun, ekspresinya dipenuhi kekecewaan bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Lupakan, Anda sepenuhnya berada di wilayah ras iblis sekarang. Bagaimana Anda bisa bergegas kembali dalam satu hari? Saya harus berpikir tentang bagaimana merawat mereka di rumah setelah Anda dianggap sebagai pengkhianat. Petik 2 Bab 1284 Pengecualian Untuknya Sesuatu bergerak di dalam Zuan. Dia dengan cepat bertanya, Kapan pertemuan akan diadakan besok? Seharusnya setelah pengadilan pagi selesai, ku rasa Pertama, mereka akan melakukan percakapan rutin tentang urusan militer negara, dan topik terakhir mereka adalah Anda, kata Sang Hong sambil menghela nafas. Tidak peduli seberapa banyak akal dia, dia masih kehabisan akal. Zuan menghitung beberapa hal, lalu berkata, Paman yang terhormat, tolong bantu saya mengulur waktu. Saya mungkin bisa bergegas kembali. Petik 2 Sang Hong terkejut. Dia menjawab, Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk kembali ke Cloud Center Komanderi jika Anda cepat, dan jika tidak, itu bahkan mungkin memakan waktu setengah tahun. Bagaimana Anda bisa kembali dengan mudah? Petik 2 Dia telah mengetahui dari panggilan mereka sebelumnya bahwa ada terowongan pintas di tambang Cloud Center. Tapi setelah gempa, seluruh tambang sudah runtuh. Pemerintah Cloud Center telah berfokus pada pembersihan tambang sepanjang waktu. Hanya karena Klan Yu telah mengevakuasi semua orang sebelumnya sehingga tidak terlalu banyak korban. Namun, situasi di tambang tidak terlalu optimis. Butuh beberapa tahun setidaknya untuk mengembalikan tambang ke keadaan normal, atau bahkan beberapa dekade. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa sudah tidak mungkin menggunakan formasi di kedalaman tambang untuk menyeberang ke wilayah ras iblis. Zuan berkata dengan serius, Jangan khawatir, aku punya cara. Sang Hong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata, Rubah tua Su Yu ada di sini. Saya tidak bisa memberitahu dia tentang percakapan kami, jadi itu saja untuk saat ini. Wajahnya menghilang dari pantulan cermin rekaman, dia jelas telah mengakhiri panggilan di sisinya. Ketika dia melihat Zuan meletakkan cermin itu, Yu Yan Luo tidak bisa lagi bertahan. Dia meraih Zuan seperti gurita, seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. Apa yang terjadi saat itu benar-benar terlalu mengejutkan baginya. Ketakutan, rasa malu, dan emosi lain seperti itu telah menggenang, membuatnya berkali-kali lebih sensitif dari biasanya. Zuan menghirup udara di antara giginya. Dia harus mengakui bahwa tubuh Medusa benar-benar luar biasa. Ketika dia te, dia bisa melunakkan bahkan baja yang paling keras sekalipun. Keduanya saling berpelukan, hanya setelah beberapa saat Yu Yan Luo menjadi tenang. Namun, dia tidak bisa menahan rasa malunya, memprotes, ini semua salahmu. Aku hampir pingsan karena ketakutan barusan. Zuan menatapnya sambil tersenyum. Dia dengan lembut menyeka keringat di dahinya, berpikir pada dirinya sendiri bahwa cermin rekaman itu benar-benar berhasil meniru fungsi ponsel. Yu Yan Luo merasa semakin kesal ketika dia melihat ekspresi nakalnya. Dia menggigitnya untuk melampiaskan sedikit kebenciannya. Kemudian, dia bertanya dengan cemas, apa yang akan kamu lakukan dengan situasi cloud center komanderi? Jika benar-benar tidak ada yang bisa Anda lakukan, Anda bisa tetap dengan ras ular untuk saat ini. Anda bisa menjadi raja ras ular, dan saya akan membantu Anda. Zuan mencium pipinya ketika dia merasakan kekhawatirannya. Dia menjawab, itu mungkin mustahil untuk ditangani sebelumnya, karena jarak antara tempat ini dan cloud center komanderi terlalu jauh. Saya sekarang memiliki roda api angin, jadi tidak sepenuhnya mustahil bagi saya untuk terbang kembali. Petik 2 Yu Yan Luo berkata dengan sedikit iri, Nona Sang itu benar-benar baik padamu. Dia memberimu semua harta keponakannya sendiri. Zuan tertawa kecil karena malu dan tidak berkomentar. Namun, Yu Yan Luo bukan orang normal, jadi dia dengan cepat menekan pikiran itu. Dia bangkit untuk berpakaian sambil mendesak Zuan, cepat bangun. Bahkan jika Anda memiliki wind fire wells, Anda mungkin tidak bisa sampai di sana tepat waktu dalam satu hari. Anda harus memanfaatkan setiap momen. Di lain waktu, Zuan pasti akan menikmati pemandangan indah dari pakaiannya sendiri. Namun, situasinya memang mendesak, jadi dia tidak berani menunjukkan kecerobohan. Keduanya dengan cepat mengenakan pakaian mereka. Yu Yan Luo berkata, kamu harus menyampaikan pesan kepada Master Sekte Yun dan Yan. Jika kamu tiba-tiba pergi, aku tidak akan bisa menjelaskan semuanya kepada mereka. Pada saat yang sama, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu semakin terasa seolah-olah mereka hanya tinggal karena dia. Zuan menganggap itu masuk akal juga. Dia pergi bersamanya untuk mencari mereka berdua. Yun Jianyu berkata dengan sedih, saya akhirnya mencapai titik penting dalam pemulihan saya, tetapi sekarang Anda telah mengganggu saya. Jika Anda tidak memiliki penjelasan yang tepat, saya mungkin akan menghancurkan kepala Anda. Petik 2 Yu Yan Luo terdiam. Wanita ini benar-benar ganas. Namun, dibandingkan dengan reputasinya yang ganas dan bagaimana dia berurusan dengan orang lain, ini masih relatif lebih lembut. Yan Sui Hen menatap Yu Yan Luo, bertanya, hmm, kenapa wajahmu merah sekali? Jantung Yu Yan Luo berdebar kencang. Dia takut mereka mungkin memperhatikan sesuatu dan dengan cepat menjelaskan, saya baru mengetahui bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di Cloud Center Commandery, jadi saya sedikit gugup dan khawatir. Meskipun Yan Sui Hen dan Yun Jianyu berpengetahuan luas, mereka benar-benar amatir dalam percintaan. Meskipun Yun Jianyu mahir dalam teknik pesona, itu hanya di atas kertas. Benar saja, dia mudah tertipu. Apakah sesuatu terjadi di Cloud Center Commandery? Yan Sui Hen dan Yun Jianyu bertanya, menyadari bahwa ini bukan masalah kecil dari seberapa serius ekspresi dua lainnya. Zuan memberi mereka ringkasan kasar tentang situasinya. Mereka berdua dengan cepat mengerti betapa seriusnya masalah ini. Besok, Anda akan diinterogasi di pengadilan melalui cermin rekaman. Yun Jianyu mendengus. Kamu telah bekerja keras di Cloud Center Commandery, namun kaisar yang menyebalkan itu akan meninggalkanmu begitu saja setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Siapa yang peduli dengan pengadilan bodoh seperti itu lagi? Datang saja ke sekte iblis kami, saya akan menjadikan Anda orang suci yang memerintah lebih dari puluhan ribu orang. Petik 2 Sebelum Zuan sempat menjawab, Yan Sui Hen memarahi Yun Jianyu, apakah kamu ingin seluruh dunia berada dalam kekacauan? Dia berhasil mendapatkan kultivasinya di usia yang begitu muda, dan dia memiliki koneksi yang sangat baik di Istana Timur. Ini adalah prospek yang luar biasa. Kenapa kau menyuruhnya menjadi sepertimu? Jika ada orang lain yang berani menyebut Yun Jianyu, dia akan mengajari orang itu dengan benar apa artinya menjadi master sekte iblis. Namun, masalah ini terkait dengan masa depan Zuan, jadi dia tahu bahwa kecuali jika dia tidak punya jalan keluar, bergabung dengan sekte suci memang bukan pilihan terbaik. Dia menjawab, Huff, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yan Sui Hen mengerutkan kening. Situasi ini cukup merepotkan, tetapi pikirannya bergerak cepat. Dia bertanya, bisakah Winfire Wells membawamu kembali ke Cloud Center Commandery? Zuan terkejut. Dia menganggup dan berkata, memang, itu adalah rencanaku. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian berdua. Aku mungkin akan pergi selama beberapa hari. Yan Sui Hen berpikir sebentar, lalu berkata, tempat ini terlalu jauh dari Cloud Center Commandery. Anda harus segera pindah, atau Anda mungkin tidak tepat waktu. Petik 2. Oke, jawab Zuan. Dia juga tahu itu. Dia hanya punya sedikit lebih dari sehari, jadi bergegas kembali ke masa lalu tidak akan mudah sama sekali. Dia menangkupkan tangannya dan hendak pergi ketika Yu Yan Luo memanggilnya. Tunggu. Dia kemudian membungkuk ke arah Yan Sui Hen dan bertanya, Kakak Yan, bolehkah saya begitu berani untuk meminta bantuan? Yan Sui Hen dengan cepat berkata, Kamu terlalu sopan. Katakan saja jika ada sesuatu. Saya akan mencoba yang terbaik selama saya bisa melakukannya. Petik 2. Berdasarkan interaksi mereka akhir-akhir ini, jelas bahwa meskipun mereka sebenarnya bukan saudara perempuan, mereka setidaknya berteman. Mereka juga menghargai kebersamaan satu sama lain. Tentu saja, Yan Sui Hen telah mencoba membunuh Yu Yan Luo sebelumnya, jadi dia masih merasa bersalah. Dia sudah lama berpikir tentang bagaimana memperbaikinya. Yu Yan Luo berkata, Saya ingin meminta kakak untuk menemani Ah Sui kembali. Zuan bingung. Apa, seru wanita lain, juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka dia tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu. Yu Yan Luo menjelaskan, Ada terlalu banyak kecurigaan seputar Ah Sui di Cloud Center Komandiri, dan dia memang menyelamatkanku. Lebih jauh lagi, dia merusak rencana besar Rajaki, yang telah dikerjakan selama bertahun-tahun. Anak buah Rajaki pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika dia kembali ke Cloud Center Komandiri besok, itu pasti tidak akan berjalan lancar. Entah itu Su Yu atau Rajaki, rubah tua itu tidak akan berhenti begitu saja. Mereka memiliki lebih dari cukup metode untuk menjebak Ah Su. Dalam situasi seperti itu, Ah Su hanya akan melakukan perjalanan hebat ini hanya untuk masuk ke dalam jebakan. Namun, jika kakak Yan menemaninya, itu akan berbeda. Status Anda selalu luar biasa, dan Anda juga salah satu pemimpin faksi yang benar. Jika Anda dapat bertindak sebagai penjamin untuknya, tentu saja, tidak ada yang akan percaya kebohongan Su Yu dan Rajaki. Petik 2 Yan Suhehen ragu-ragu sebelum berkata, tapi dia menyelamatkanmu dan datang ke wilayah Ras Iblis. Jangan bilang kau ingin aku berbohong. Dia mengolah pedoman taois yang tak tergoyahkan, dan statusnya istimewa. Dia selalu memperhatikan kata-kata dan tindakannya, dan tidak pernah berbohong. Itu adalah bagian dari mengapa dia memiliki reputasi yang begitu diakui. Yun Jianyu mengangkat alisnya dan berkata, Apa? Jangan bilang kamu tidak mau membantu. Yan Suhehen menatap Su An. Berbicara satu kebohongan baginya tidak sepenuhnya mustahil. Namun, dia berkata, Itu bukan niat saya. Masalah utamanya adalah saya terluka parah sekarang dan tidak bisa terbang. Aku takut aku tidak bisa pergi bersamanya. Yu Yan Luo membuka mulutnya, tapi dia terlalu malu untuk berbicara. Sebaliknya Yun Jianyu yang berkata terus terang, Apa yang sulit dari itu? Roda api angin itu tampaknya cukup kokoh. Minta saja Ah Su membawamu kembali. Bukannya dia belum pernah menggendongmu sebelumnya. Bab 1285, Pelajaran Senior. Penyihir, apa yang kamu katakan? Seru Yan Suhehen, alisnya terangkat. Kalian berdua sudah sejauh itu, Jadi mengapa kamu begitu sibuk dengan apa yang aku katakan? Yun Jianyu membalas. Dia selalu tidak menyukai tindakan murni dan acuh-ta'acuh Yan Suhehen, jadi dia selalu suka mengganggu wanita lain. Dia selalu merasa sangat bahagia setiap kali dia melihat saingannya bertindak di luar karakter. Yu Yan Luo merasa sedikit bersalah karena apa yang baru saja terjadi. Apakah Yun Jianyu secara tidak langsung mengkritik saya? Ketika dia melihat rona merah muda muncul di kulit putih seperti batu Gio Kian Suhehen, dia harus mengakui bahwa wanita ini benar-benar cantik. Jika dia tidak dikenal karena mengejar Daoke murnian mental, membuat orang lain berpikir dia tidak akan pernah tersipu seperti ini, gelar kecantikan nomor satu mungkin tidak akan jatuh begitu saja padaku. Dan kemudian ada Yun Jianyu. Meskipun dia agak galak, dia benar-benar sangat cantik tanpa alasan. Kedua wanita ini telah menjadi Grandmaster, namun mereka juga secantik ini. Bisakah kalian berdua meninggalkan sesuatu untuk kita semua? Pada saat itu, dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah meminta Yan Suhehen untuk menemani suaminya sendiri adalah sebuah kesalahan. Tetap saja, yang paling penting adalah memastikan keselamatan Suhan. Segala sesuatu yang lain bisa datang setelahnya. Jika kamu begitu antusias, mengapa tidak kembali bersamanya? Bentak Yan Suhehen. Karena skill, love is more solid than gold, dan berbagai interaksi intim yang mereka lakukan, dia tahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak mampu untuk lebih dekat dengannya. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya, tapi istana itu semua menganggapku sebagai monster pengkhianat. Jika aku kembali dengan Ah Su, bukankah aku hanya akan menyakitinya? Yun Jianyu menjawab, lalu melihat Yan Suhehen dari atas ke bawah. Tapi kau berbeda, Anda telah mendapatkan reputasi yang cukup baik dari operasi Anda dalam beberapa tahun terakhir. Dari apa yang saya tahu, lebih dari setengah dari pengadilan adalah penggemar Anda, selalu mengikuti di belakang Anda dan memanggil Anda Dewi mereka. Mereka pasti akan percaya apa yang Anda katakan. Dia merasa sedikit cemburu setelah mengatakan itu. Kultivasi mereka jelas hampir sama, dan penampilan serta sosok mereka juga pada level yang sama, namun mengapa perlakuan mereka sangat berbeda. Yan Suhehen tahu dia berhubungan baik dengan banyak pejabat, tetapi dengan watak alaminya, dia lebih suka kedamaian dan ketenangan. Dia jarang berinteraksi dengan mereka. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah, dia menatap Zuan dan kebetulan bertemu dengan tatapannya. Dia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan berkata dengan nada meminta maaf, tentu saja saya bersedia membantu, tetapi pria dan wanita harus dipisahkan, dan waktu sangat mendesak. Membawa orang kedua mungkin mempengaruhi kecepatanmu. Itu sudah merupakan penolakan yang bijaksana. Zuan tersenyum dan tidak memaksakan masalah itu. Dia hendak menjawab ketika Yun Jianyu berkata, kamu mengolah dao yang tidak berperasaan, kapan anda pernah memiliki gagasan tentang perbedaan antara pria dan wanita. Jangan bilang padaku. Yan Suhehen bingung dan membalas, dao yang tidak berperasaan apa. Saya mengolah dao tanpa emosi. Petik 2 Bagaimanapun, itu kurang lebih sama dari sudut pandang kita, jawab Yun Jianyu santai, tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, kamu tidak akan pernah khawatir tentang hal seperti ini sebelumnya. Itu tidak sepenuhnya mustahil karena situasinya mengerikan, kata Yan Suhehen. Dia tidak berani memperdebatkan hal itu karena takut dua lainnya benar-benar menyadari sesuatu. Bahkan jika dia sendirian, akan sulit baginya untuk tiba sebelum besok dengan jarak seperti itu, dan aku malah akan menjadi beban. Yun Jianyu memutar matanya dan menjawab, kamu sangat kurus, berapa banyak anda bahkan bisa menimbang. Roda api angin adalah senjata kelas surga, Oke, apa perbedaan berat badanmu yang tidak signifikan? Yan Suhehen terdiam. Dia hanya bisa memberi Zuan tatapan memohon, matanya penuh harapan dan harapan bahwa dia akan membantunya keluar dari situasi ini. Namun, Zuan menganggup dan berkata, apa yang dikatakan kakak Yun benar? Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Yan Suhehen terdiam. Dia tidak berharap dia mengatakan itu sama sekali. Dia benar-benar tercengang. Kemudian diputuskan. Kalian berdua harus bergegas agar bisa kembali lebih cepat, kata Yun Jianyu. Dia menguap, seolah-olah dia akan segera kembali tidur. Yu Yan Luo menyapa Yan Suhehen, berkata, aku akan merepotkan kakak Yan. Setelah suasana hati menjadi seperti itu, sudah terlalu memalukan bagi Yan Suhehen untuk menolak. Dia hanya bisa berkata, kalau begitu, baiklah. Karena masalah ini terlalu mendesak, mereka tidak membuang waktu lagi. Mereka segera bersiap untuk pergi. Zuan mengeluarkan roda api angin. Yan Suhehen bertanya, agak ragu-ragu, bisakah kita naik masing-masing? Aku khawatir itu tidak mungkin. Zuan menggelengkan kepalanya. Keduanya adalah sepasang dan tidak dapat digunakan secara terpisah. Mulut Yan Suhehen terbuka, dan dia tampak ragu-ragu dan berkonflik. Zuan berkata, aku akan menggendongmu di punggungku. Dengan begitu, itu akan sedikit lebih mudah. Yan Suhehen menggigit bibirnya. Dia tahu itu adalah metode yang paling cocok saat ini. Seorang putri membawa akan terlalu meragukan, dan Zuan akan lelah melakukan itu sepanjang perjalanan. Sementara itu, saling berpelukan terlalu intim. Satu-satunya pilihan yang bisa dia terima adalah digendong di punggungnya. Bukannya dia juga tidak pernah digendong sebelumnya. Ketika dia melihatnya berjongkok di depannya, dia tersipu, tetapi dia masih naik. Tangan Zuan menopang pahai Yan Suhehen saat dia mengangkatnya ke punggungnya. Kemudian, dia naik ke Winfire Wells. Setelah menggunakannya beberapa kali, dia sudah sangat mahir menjaga keseimbangannya. Selain itu, dia sudah mencoba berkuda dengan dua orang di Bluefield Country bersama Tusan Yu. Itulah sebabnya dia tahu bahwa memiliki orang tambahan tidak akan banyak menghalanginya. Dia berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yu Yan Luo dan Yun Jian Yu, berkata, aku akan bergegas kembali setelah aku mengurus semuanya. Kalian berdua harus berhati-hati dan menjaga dirimu sendiri. Petik 2 Yun Jian Yu memutar matanya dan berkata, kamu masih mengisap susu sementara aku sudah membuat nama untuk diriku sendiri. Jaga saja wanita dingin batu itu, kondisinya tidak terlalu baik. Saya akan membutuhkan penjelasan yang tepat dari Anda jika saya menemukan bahkan rambut hilang ketika Anda berdua kembali. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu, apakah kamu tidak sering mencabuti rambutnya? Yan Suhehen benar-benar malu dan mencubitnya. Dia tidak menyangka dia bahkan melihat bagaimana Yun Jian Yu menggertaknya secara pribadi. Yun Jian Yu malah berkata dengan percaya diri, bahkan jika dia akan diganggu, itu harus olehku, dan bukan anak nakal sepertimu. Yan Suhehen berkata dengan gigi terkatuk, kamu penyihir, begitu aku pulih, aku pasti akan mengalahkanmu dengan sangat parah sehingga wajahmu benar-benar merah. Yun Jian Yu tampaknya tidak terlalu peduli. Dia berkata, kultivasi kami selalu serupa. Bahkan jika Anda pulih, tidak realistis bagi Anda untuk mengalahkan saya. Yaitu, kecuali Anda kebetulan menemukan saya ketika saya terluka parah, tetapi Anda dalam kondisi yang lebih baik. Itulah mengapa Anda tidak akan pernah bisa membalas penderitaan yang Anda alami di sini. Yan Suhehen benar-benar pahit dan marah, tetapi dia tahu bahwa Yun Jian Yu mengatakan yang sebenarnya. Dia berpikir, ini semua salah Zuan. Jika saya tidak bertemu dengannya, mengapa saya diganggu oleh musuh bebuyutan saya seperti ini? Cukup, ini sudah larut. Kita akan keluar, kata Zuan, mencium Yu Yan Luo. Dia tidak berani tinggal setelah melihat bahwa mereka berdua akan mulai berdebat lagi. Wajah Yu Yan Luo agak merah. Dia berpikir, orang ini meniupkan ciuman ke arahku di depan dua Grandmaster. Apakah Anda pikir mereka buta? Namun, dia hanya bisa menahan pikiran itu. Dia berkata, setelah tinggal di sini lebih lama, kita akan pergi lagi. Itinerari kami menuju Finking Court juga cukup padat, jadi kami akan melanjutkan perjalanan sambil menunggumu. Eiterway, Anda memiliki roda api angin, sehingga Anda dapat melakukan perjalanan dengan cepat. Mengerti, Zuan menjawab, melambai ke arah mereka. Dia naik Winfire Wells, lalu bergegas ke udara. Ah gelombang, Yan Suehen berteriak ketakutan. Dia secara naluriah memegang leher Zuan. Apa itu? Zuan khawatir ada yang salah dengan tubuhnya. Ini bukan apa-apa. Hanya saja saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya ketika saya terbang sendiri, tetapi sekarang, ketika saya melihat ke bawah, saya sebenarnya merasa sedikit takut, kata Yan Suehen, merasa sedikit malu. Kamu terluka sekarang, jadi tentu saja kamu tidak merasa aman, kata Zuan sambil tertawa kecil. Aku tidak menyangka seorang Grandmaster memiliki sisi yang imut juga. Imut, Yan Suehen menjawab saat pikiran menjadi kosong. Bahkan setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang menggambarkannya sedemikian rupa. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata dengan wajah lurus, tolong bertindak lebih sopan. Saya seperti setengah master bagi Anda, dan sebenarnya, saya senior Anda. Bagaimana kamu bisa secerewet ini? Dia sudah lama memikirkan bagaimana dia bisa bergaul dengan Zuan di masa depan. Selain menghindarinya sebanyak mungkin, hubungan antara guru dan murid tampaknya menjadi dalih yang paling cocok. Bahkan jika ada kontak fisik, itu bukan masalah besar bagi seorang junior yang merawat seorang senior, kan? Senior, Zuan menjawab sambil tersenyum. Dia sengaja mempercepat dengan ganas, lalu berpura-pura kehilangan pijakan dan tersandung beberapa kali. Dia bahkan membuat beberapa putaran, tetapi ketika dia akan jatuh, dia selalu mendapatkan kembali pijakannya pada detik terakhir. Ah, bahkan Yan Suehen, yang biasanya dingin dan acuh tak acuh, sekarang sangat ketakutan sehingga dia berteriak tanpa henti dan secara naluriah meraihnya dengan kuat. Ketika mereka akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan mereka, Zuan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya tidak terlalu terbiasa berkuda bersama dengan orang lain. Namun, pada saat itu, dia menghela nafas dengan takjub di dalam. Ketika dia mengobrol dengan orang lain di forum dunia sebelumnya, dia selalu merasa bahwa tidak mungkin seseorang bisa begitu kurus, namun masih memiliki sosok yang gila. Namun, Yan Suehen adalah contoh sempurna untuk itu. Mengingat ombak besar yang dia rasakan karena bergerak dan tiba-tiba berhenti. Tak heran jika banyak orang suka naik motor untuk menjemput wanita. Yan Suehen tidak bodoh. Dia menjadi sangat malu, memprotes, kamu sengaja melakukannya. Bab 1287 Zuan berkata dengan wajah datar, kakak Yan, aku benar-benar belum terbiasa menggendong seseorang dulu. Yan Suehen sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya ketika dia melihatnya mengatakan omong kosong seperti itu dengan ekspresi serius yang mematikan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan dan dia hanya bisa menceramahinya. Ah Sue, aku setengah tuanmu. Anda tidak bisa mempermalukan tuan Anda dan mengecewakan leluhur Anda. Petik 2 Dia merasa sedikit menyesal begitu dia berbicara. Bukankah nada suaranya terlalu serius? Tapi itu salah orang ini karena menggertaku. Dia memutuskan untuk menetapkan beberapa batasan di antara mereka untuk mencegah lebih banyak masalah di masa depan terjadi. Mengendarai tuan dan leluhurmu, aku sama sekali bukan orang seperti itu. Zuan berkata sambil menjulurkan dadanya. Lagi pula, aku belum setuju untuk menjadi muridmu, kan? Satu. Yan Suehen merasa pengucapannya agak aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menjawab, kamu telah mempelajari pedoman tauisku yang tak tergoyahkan, dan aku adalah Master Cuan. Apa susahnya hanya memanggilku tuan? Dia merasakan rasa bersalah yang misterius ketika dia menyebut muridnya. Jika murid saya tahu tentang hal-hal yang terjadi antara saya dan pria ini, bagaimana dia akan melihat saya kemudian? Zuan terkekeh, bukankah kamu menentang hubunganku dengan Cuan? Yan Suehen tersipu, berpikir, aku benar-benar tampak putus asa sebelumnya. Namun, dia menjawab, apakah itu penting jika saya tidak setuju? Bukannya kamu tetap mau mendengarkanku? Dia harus mengakui bahwa setelah waktu yang mereka habiskan bersama, dia sudah mulai mengakui bakat dan kekuatan Zuan, dan yang lebih penting karakternya. Tentu saja, akan lebih baik jika dia tidak memiliki begitu banyak gadis di sekitarnya. Meski begitu, tidak mungkin dia bisa memaksa dirinya untuk mengatakan bahwa dia menyetujui pernikahan mereka dengan keras. Seorang Grandmaster masih memiliki harga dirinya. Tetap saja, Zuan sudah merasakan arti tersirat dari kata-katanya. Dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Untuk beberapa alasan, senyum itu sedikit mengganggu Yan Suehen. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, karena dia merasakan tangannya tampak bergeser ke belakang. Tentu saja, menilai dari waktu mereka bersama sebelumnya, dia percaya dia tidak melakukannya dengan sengaja. Itu mungkin karena mereka bergerak dan dia tidak ingin dia jatuh sehingga dia meraihnya. Meski begitu, mereka sudah mulai terbang secara normal lagi, namun dia masih bisa merasakan panas yang datang dari tangannya. Dia ragu-ragu, jika dia berbicara untuk memperingatkannya sekarang, bukankah itu terlalu kuat? Maka itu hanya akan mempermalukan mereka berdua. Karena itu, dia hanya bisa mencoba mengalihkan perhatiannya dan berkata, meskipun Windfire Wheelsmu tidak memiliki kemampuan ofensif, kemampuan terbangnya benar-benar berguna. Tidak heran mereka dianggap kelas surga berdasarkan fungsi saja. Petik 2. Zuan setuju, memang seperti memiliki pesawat pribadi. Tidak, ini bahkan lebih cepat dari pesawat terbang. Pesawat pribadi, Yan Suehen bertanya, bingung. Zuan hanya bisa menjelaskan dengan cara yang bisa dia pahami. Saya sering memimpikannya dunia yang penuh dengan segala macam hal yang tidak saya kenal. Meskipun orang-orang di dunia itu tidak dapat berkultivasi, mereka dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai hal-hal yang serupa dengan apa yang dapat dilakukan oleh para kultivator. Apa yang disebut pesawat terbang mereka mirip dengan burung besar, atau mungkin kereta perang putra mahkota Golden Crow. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, Yan Suehen secara bertahap tersedot ke dalam deskripsi dunia misterius itu. Dia benar-benar lupa kecanggungan yang dibawa tangannya padanya. Dia berkomentar, suara itu mirip dengan efek yang dapat ditimbulkan oleh Rune dan formasi dunia ini. Zhu Han mengangguk setuju. Pertama kali dia melihat formasi Rune, dia berpikir bahwa dia sedang melihat sirkuit terpadu. Sesuatu yang bisa membuat orang biasa terbang. Dunia itu benar-benar ajaib, akan sangat sulit bagi kami untuk mencapainya. Biayanya akan terlalu tinggi, kata Yan Suehen, menghela nafas dengan takjub. Matanya yang indah dipenuhi dengan kerinduan akan dunia itu. Ketika dia mendengar belas kasih dalam suaranya, Zhu Han berpikir dalam hati, wanita ini tidak sedingin dan terpisah seperti yang terlihat di permukaan. Ini semua karena pedoman taois yang tak tergoyahkan itu. Sekarang saya memikirkannya, istri saya cuyan juga sangat dingin. Dia mungkin terpengaruh oleh teknik itu. Tapi bagian dalamnya benar-benar hangat. Dia mengerutkan kening ketika dia memikirkan itu. Omong kosong macam apa yang aku pikirkan. Tetap saja, begitu pikiran itu dimulai, dia tidak bisa lagi menghentikan pikirannya untuk mengembara. Dia bisa merasakan tubuh kecantikan yang lembut dan lembut di belakangnya, dan dia tidak bisa tidak mulai membandingkannya dengan cuyan. Dia harus mengakui bahwa mereka jelas adalah guru dan murid, namun, mengapa mereka begitu mirip? Bukan hanya penampilan mereka yang mirip, tetapi kepribadian mereka dan kesan yang mereka tinggalkan untuk orang lain. Tentu saja, Yan Suhen memiliki kehadiran yang lebih dewasa. Bagaimanapun, dia adalah seorang Grandmaster dan sudah terkenal sejak lama. Dia memiliki aura gengsi yang luar biasa dan tidak dapat didekati. Namun, setelah apa yang terjadi akhir-akhir ini, dia sudah benar-benar jatuh ke dunia sekuler. Hanya Zuan yang bisa melihat sisi dirinya yang seperti wanita muda. Apa yang Anda pikirkan? Yan Suhen bertanya, menyadari bahwa Zuan tiba-tiba berhenti bicara. Bukan apa-apa, jawab Zuan, wajahnya memanas. Dia dengan cepat mempercepat ke depan. Lengan Yan Suhen melingkari leher Zuan. Dia bisa melihat sisi wajahnya dari dekat, serta kulit di sekitar lehernya. Jika dia menundukkan kepalanya sedikit, dia bahkan bisa menciumnya. Itulah mengapa dia bisa dengan jelas merasakan wajahnya memerah, serta gelombang panas yang luar biasa datang dari tubuhnya. Jangan bilang itu karena kita saling bersentuhan, dia. Jantung Yan Suhen mulai berdebar kencang ketika dia memikirkan itu. Kulit putihnya berubah menjadi merah cerah. Pikiran mereka berdua mulai mengembara. Persis seperti itu, bagaimanapun, mereka dengan damai terbang bersama. Sepanjang jalan, beberapa binatang dan iblis terbang. Zuan tidak ingin membuang waktu, jadi dia menghindari mereka terlebih dahulu atau langsung melewatinya. Bahkan Yan Suhen mulai merasa kagum dengan kecepatan Windfire Wells. Lagi pula, seorang Grandmaster bisa terbang, dan mungkin mereka bisa terbang lebih cepat daripada Windfire Wells untuk waktu yang singkat, tapi mereka tidak bisa mempertahankannya selamanya. Sejak mereka berdua meninggalkan kota kecil, Windfire Wells telah terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi selama berjam-jam. Zuan hampir gila karena tidak mengatakan apa-apa selama beberapa jam. Dia dengan cepat menemukan topik lain untuk dibicarakan. Yan Suhen juga merasa sangat tidak nyaman. Tubuhnya hanya menjadi lebih sensitif ketika mereka berhenti berbicara, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan banyak hal. Itu adalah ide yang baik untuk mengobrol sedikit untuk mengalihkan perhatiannya. Pada awalnya, dia bertanya tentang dunia dalam apa yang disebut mimpi Zuan. Belakangan, Zuan mulai bertanya lebih banyak tentang dia, terutama tentang masa kecilnya. Yan Suhen agak khawatir pada awalnya, peristiwa dari masa kecilnya begitu jauh sehingga dia tidak lagi memiliki kesan yang kuat tentang mereka. Namun, dipandu oleh Zuan, dia secara bertahap mulai mengingat semuanya. Dia awalnya merasa bahwa selain makan dan tidur, dia hanya berkultivasi. Itu jauh dari luar biasa seperti dunia yang digambarkan Zuan. Namun, entah bagaimana Zuan selalu berhasil menemukan sesuatu yang baru tentang kisah masa kecilnya dengan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Persis seperti itu, mereka mengobrol sambil terbang. Mereka menjadi lebih akrab dengan masa lalu satu sama lain, sehingga mereka secara tidak sadar mulai merasa lebih dekat dan lebih dekat. Saat itu, mereka samar-samar melihat garis besar gunung bersalju besar di Cakrawala. Ekspresi Yan Suhen menjadi serius saat dia berkata, kamu benar-benar tidak bisa melewati Great Snowy Mountain menggunakan jalur utama. Anda harus menemukan cara untuk menyiasatinya. Mengapa? Zuan bertanya. Alasan dia memilih arah ini adalah karena itu adalah rute terpendek. Jika mereka tidak melewati Great Snowy Mountain, dan malah melewati Desolate City seperti yang mereka rencanakan pada awalnya, tidak mungkin mereka bisa sampai ke Cloud Center komandiri keesokan paginya. Gunung bersalju besar terkenal sebagai area terlarang yang berbahaya, Yan Suhen menjelaskan sambil menghela nafas. Sejak zaman kuno, individu kuat yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki gunung bersalju besar, hanya untuk tidak pernah pergi hidup-hidup. Namun, semakin lama hal itu tetap benar, semakin misterius wilayah tersebut. Banyak orang menduga bahwa ada harta karun yang besar di dalamnya, sementara beberapa orang menduga bahwa ada rahasia keabadian yang tersembunyi di dalamnya. Itulah sebabnya banyak pembudidaya menakjubkan dengan keterampilan mendalam percaya bahwa mereka istimewa dan memasuki gunung bersalju besar satu demi satu. Petik 2. Dan tidak satu pun dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup. Zuan bertanya. Dia ingat pernah mendengar desas-desus tentang Great Snowy Mountain ketika dia berada di Cloud Center Commandery. Itu tidak sepenuhnya benar. Saat ini, hanya satu orang yang diketahui keluar hidup-hidup, jawab Yan Suhen. Siapa? Kaisar Zhao Han. Zuan terdiam. Yan Suhen sepertinya mengenang saat dia menjelaskan, saat itu, Zhao Han sudah tak tertandingi di bawah langit. Dia mengirim orang untuk mencari petunjuk apapun yang berkaitan dengan keabadian, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan area berbahaya seperti gunung bersalju besar pergi. Orang lain mungkin tidak berani masuk, tetapi dia tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia masuk, dan pergi dengan selamat. Pada saat itu, itu mengejutkan seluruh dunia. Banyak orang berpikir itu berarti gunung bersalju besar tidak begitu berbahaya, jadi sekelompok ahli lain masuk. Namun, sekali lagi, tidak ada satupun yang kembali. Sepertinya Zhao Han memang spesial. Dia sebenarnya bisa masuk dan keluar dari area terlarang seperti ini dengan sangat mudah, kata Zuan, merasakan sedikit tekanan. Keduanya akan mengalami perselisihan cepat atau lambat. Apa yang akan dia lakukan saat itu? Yan Suhen menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang percaya itu mudah baginya, tetapi menurut informasi Sekte Giyok Putih, dia tampaknya terluka ketika dia keluar, dan luka-lukanya juga tidak ringan. Setelah dia kembali ke ibu kota, dia beristirahat selama beberapa tahun. Bahkan ada desas-desus bahwa alasan mengapa kemerosotan surga dan manusia terjadi begitu awal, terlepas dari luka dao yang dia derita dari pertempurannya melawan Kaisar Fin di tahun-tahun awalnya, mungkin karena dia memiliki fondasi yang rusak dalam perjalanannya ke grid. Gunung bersalju. Apa? Zuan berseru dengan sangat terkejut. Bahkan bumi abadi menderita luka seperti itu setelah mengunjungi gunung bersalju besar, dan ada begitu banyak individu kuat yang terkubur di sana. Dia tidak begitu arogan untuk berpikir bahwa dia akan menjadi pengecualian. Apakah ini kehendak surga? Katanya agak sedih. Tampaknya peluangnya untuk kembali ke Cloud Center komandiri tepat waktu sangat tipis. Bab 1287 Zuan berpikir dengan jengkel, jika Anda tahu ini akan menjadi seperti ini, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Kami datang jauh-jauh ke sini untuk apa-apa. Sudah terlambat untuk mengubah rute sekarang. Yan Suehen berkata, meskipun berbahaya di kedalaman gunung bersalju besar, kita dapat mencoba untuk pergi ke samping. Zuan masih memiliki beberapa keraguan. Dia bertanya, bukankah perbatasan itu berbahaya? Mengapa saya mendengar bahwa tepi gunung bersalju besar juga sangat berbahaya, dan orang-orang sama sekali tidak boleh pergi ke sana? Yan Suehen menjawab, perbatasan Great Snowy Mountain juga sangat berbahaya, tapi itu hanya untuk orang biasa. Dengan kultivasi dan kekuatan Anda, meskipun masih ada tingkat bahaya tertentu, itu harus dapat ditoleransi. Petik 2. Siapa yang dia bercanda? Orang ini bahkan bisa bertukar pukulan denganku, dan dia bahkan mengalahkan monster berusia beberapa ribu tahun tadi malam. Jumlah kekuatan ini sudah cukup. Zuan menghela nafas lega ketika dia mendengarnya mengatakan itu. Dia menjawab, baiklah, kalau begitu kita akan mencobanya. Dia pasti tidak ingin gagal dalam perjalanan dan ditandai sebagai pengkhianat. Jika itu terjadi, dia harus bersembunyi di wilayah ras iblis dan melarikan diri selama sisa hidupnya. Dia masih memiliki orang-orangnya sendiri di wilayah manusia, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan mereka begitu saja? Apakah kamu melihat puncak gunung yang menyerupai jari itu? Kita harus mendekati dari sisi itu, kata Yan Suehen. Zuan sedikit terkejut, bertanya, kamu tahu jalannya? Yan Suehen menjelaskan, di masa lalu, untuk memahami esensi pedang kepingan salju dengan lebih baik, saya ingin mencari tempat es dan salju untuk mengasingkan diri. Gunung bersalju besar tampaknya menjadi lokasi yang paling cocok. Pada awalnya, saya merasa bahwa saya tidak boleh pergi karena bahkan kaisar telah terluka, tetapi pada akhirnya, saya tidak dapat menahan diri. Untungnya, saya merasakan aura yang menakutkan tidak lama setelah menuju ke dalam, jadi saya dengan tegas mundur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat mengingat masa lalu. Itu adalah sesuatu yang bahkan kamu rasa menakutkan. Zuan bertanya dengan heran. Memang, saat itu, saya bahkan merasakan aura kematian, itulah sebabnya saya pergi dengan cepat, kata Yan Suhehen. Meskipun para pembudidaya biasanya fokus untuk maju dengan berani, melanjutkan meskipun itu berarti kematian yang tak terhindarkan hanyalah kebodohan murni. Zuan tidak berani lalai ketika mendengar itu. Dia menaruh perhatian penuh pada tugas yang ada. Dengan demikian, dia secara bertahap mendekati gunung bersalju besar dengan mengikuti petunjuk yang ditunjukkan Yan Suhehen. Di bawah iluminasi matahari, puncak gunung yang jauh berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Saat dia mendekat sedikit ke gunung, dia bahkan bisa melihat siluet dari apa yang tampak seperti pavilion dan kios, menyerupai salah satu istana kekaisaran yang legendaris. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran begitu banyak orang mengatakan ada harta karun besar di gunung bersalju besar. Tempat ini jelas istimewa. Itu disebut gunung bersalju besar, tetapi sebenarnya itu adalah pegunungan bersalju yang membentang ke kejauhan tanpa akhir yang terlihat. Tidak ada cara untuk membuat jalan memutar di sekitarnya. Untungnya, dengan bimbingan Yan Suhehen, keduanya memotong dengan menuju puncak tertinggi berbentuk jari di kejauhan. Ketika mereka memasuki pegunungan bersalju, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Yan Suhehen menggigil, jelas bahwa dalam kondisinya, sulit baginya untuk menghadapi suhu dingin seperti itu. Zuan menopangnya sambil memegang tangannya, mengirimkan energi hangat ke tubuhnya. Yan Suhehen tersipu, tapi dia tidak menolak. Eiterwey, ini bukan pertama kalinya, dan dia sudah terbiasa. Namun, dia masih memperingatkannya, kamu tidak boleh menyanyiakan kekuatanmu untukku. Mungkin ada bahaya kapan saja. Petik 2. Zuan tersenyum dan menjawab, bagaimana jika kamu membeku? Bagi saya, itu adalah bahaya terbesar. Yan Suhehen tercengang. Ketika dia melihat Zuan berbalik dan menunjukkan senyum hangat padanya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Saat mereka berdua menuju lebih dalam, angin dingin dan salju mulai melolong di udara dengan kejam, menghantam mereka dan menebas tubuh mereka seperti pedang. Badai salju yang sebenarnya telah dimulai. Keduanya merasakan sensasi tusukan di sekujur tubuh mereka, dan beberapa luka bahkan muncul di pakaian mereka. Zuan terkejut, dengan cepat menggunakan tubuhnya untuk memblokir angin dan salju untuk Yan Suhehen. Yan Suhehen hanya bersembunyi di punggung Zuan seperti anak kucing. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah sekelilingnya menjadi sunyi. Indra Grandmasternya sangat tajam, jadi dia menyadari bahwa Zuan tidak hanya menggunakan tubuhnya untuk menutupi dirinya, tetapi juga menggunakan kinya untuk membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Karena itu, bagaimanapun, tubuhnya sendiri benar-benar tidak terlindungi. Sedikit demi sedikit, pakaiannya mulai robek, dan luka berdarah dengan cepat muncul di tubuhnya. Yan Suhehen terkejut, berseru, kamu harus bergegas dan melindungi dirimu sendiri. Aku akan baik-baik saja selama aku ada di belakangmu. Zuan terkekeh dan menjawab, bukan karena saya tidak memiliki cukup ki sehingga saya tidak melindungi diri saya sendiri, melainkan karena saya menyimpannya untuk menghadapi kemungkinan bahaya yang mungkin muncul. Jangan khawatir, aku cukup berkulit tebal. Untuk menghiburnya, dia bahkan mengangkat tangannya agar dia melihatnya. Meskipun ada beberapa luka di lengannya, luka itu pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Yan Suhehen pernah bertarung melawannya sekali, dan setelah tinggal di dekatnya begitu lama, dia tahu dia memiliki kemampuan regeneratif yang menakjubkan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan regenerasinya, terluka dan terus-menerus menyembuhkan luka itu lagi dan lagi pasti sangat menyakitkan, bukan? Bagaimana dia bisa terlihat sama sekali tidak terpengaruh. Dia mungkin tersenyum dan bercanda karena mengkhawatirkanku, kan? Apakah ini yang disebut tugas seorang pria? Yan Suhehen merasa agak linglung. Zuan terus menggendong Yan Suhehen di punggungnya saat dia menerobos badai salju yang sulit. Angin dan salju berangsur-angsur menjadi semakin kuat. Pakaian di tubuhnya sudah lama terpotong-potong, sampai-sampai mungkin lebih tepat untuk menyebutnya potongan kain. Ketika dia melihat tubuhnya, Yan Suhehen tidak merasa malu sedikitpun. Dia hanya merasakan kesusahan dan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia dengan cepat berkata, badai ini aneh. Semakin cepat Anda pergi, semakin kuat ia bertindak melawan Anda. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melaju cepat melewati Great Snowy Mountain. Anda harus mencoba dan memperlambat, dan juga menurunkan ketinggian sedikit. Petik 2 Zuan menyadari sesuatu ketika dia mendengar itu. Dia menurunkan kecepatannya, dan tentu saja, kekuatan angin dan salju turun sedikit. Ketika dia menurunkan windfire wheel-nya sampai hanya 2-3 meter di atas tanah, badai salju praktis menjadi tidak berarti. Baru saat itulah dia menyadari bahwa sudah ada lapisan es tebal yang menutupi windfire wells. Bahkan apinya sangat redup, seolah-olah bisa padam kapan saja. Dia dengan cepat memanggil flame blade untuk mencairkan es dan salju di permukaannya. Kemudian, dia berkata dengan lega, syukurlah saya memiliki seorang grandmaster yang berpengetahuan luas bersama saya. Kalau tidak, jika saya langsung menyerang, saya mungkin telah diretas berkeping-keping oleh badai salju itu. Petik 2 Ian Swehen menjawab, berdasarkan apa yang baru saja saya lihat, hukum alam gunung bersalju besar tampaknya berbeda. Kekuatan angin dan salju berubah tergantung pada kekuatan penyusup. Semakin Anda melawan, semakin besar kecepatannya dan semakin besar rebondnya. Saya bertanya-tanya bagaimana tata letak yang rumit seperti itu terjadi, dan apakah itu dibuat secara alami atau jika seseorang yang membuatnya. Jika yang terakhir, itu benar-benar tidak terbayangkan. Petik 2 Zuan terkekeh dan menjawab, fakta bahwa kamu dapat melihat melalui prinsip-prinsip ini membuat kamu juga sangat tangguh. Wajah Ian Swehen menjadi sedikit merah ketika dia mendengar dia memujinya. Dia agak membuang muka dan berkata, cepat ganti bajumu. Penampilanmu sekarang terlalu provokatif. Sebelumnya, dia merasa tidak enak ketika melihat badai salju memotongnya. Sekarang, dia agak malu. Zuan menunduk dan melihat bahwa hanya ada beberapa halai kain yang tersisa di tubuhnya. Mereka bahkan tidak banyak menutupi. Namun, dia tidak merasa begitu malu. Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dan menggantinya sambil berkata, aku membiarkanmu melihatku telanjang lagi. Kami bahkan sekarang, kan? Sejujurnya, saya pikir Anda bahkan menang sedikit. Petik 2 Ian Swehen bingung. Dia merasa sangat malu ketika dia berpikir, bisakah kamu menyebut hal semacam ini menang? Dia baru saja akan bereaksi ketika matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat kekejauhan, bertanya-tanya, apa itu? Zuan mengikuti tatapan Ian Swehen dan melihat patung beku yang berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Mereka berdua berjalan mendekat dan melihat orang yang membeku di dalam. Dia adalah seorang penatua. Meski rambutnya sudah benar-benar putih, kulitnya tetap tampak sehat dan bercahaya. Tubuhnya tidak memiliki tanda-tanda usia tua, dan pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang tidak berhak dikenakan oleh orang biasa. Bahkan setelah kematiannya, sosoknya masih memberikan sedikit tekanan. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika Ian Swehen berteriak ketakutan, Paman bela diri. Zuan bingung. Dia bertanya, bukankah kamu mengatakan kamu datang ke sini sebelumnya? Ian Swehen melihat sekelilingnya. Pemandangan yang tidak biasa membuatnya tampak bingung. Kemudian, dia memikirkan kemungkinan, dan ekspresinya sangat berubah. Dia berkata, oh tidak, kami mungkin salah jalan karena badai salju dan secara tidak sengaja tersandung ke pusat gunung bersalju besar. Bab 1288 Zuan mengerutkan kening. Dia mengingat apa yang baru saja mereka lalui dan berkata, namun, seharusnya tidak demikian. Saya selalu terbang sesuai dengan instruksi Anda dan tidak salah jalan. Ian Swehen menjelaskan, mungkin ada yang salah dengan badai salju itu. Selain sangat dingin, ia juga memiliki kemampuan untuk mengganggu indera arah seseorang. Kami pikir kami sedang menuju ke satu arah, tetapi kami sebenarnya pergi ke arah yang berbeda. Dia menatap mayat itu dan melanjutkan, ketika saya datang ke sini sebelumnya, tubuh beku ini pasti tidak ada di sini. Kamu mengatakan bahwa ini adalah paman bela diri kamu. Zuan bertanya sambil dengan hati-hati memeriksa mayat itu. Pakaian yang ada di dalam es memang menyerupai gaya sekte giyok putih. Ian Swehen menganggup dan menjawab, inilah sebabnya saya memberitahu Anda semua itu sebelumnya. Paman bela diri saya hilang ketika saya masih agak muda. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa dia sudah mendekati akhir hidupnya, jadi dia akan mencari peluangnya sendiri. Namun, sejak saat itu, dia tidak pernah kembali. Saya tidak berharap dia kehilangan nyawanya di sini. Petik 2. Zuan berpikir dalam hati bahwa itu masuk akal. Lagi pula, ada terlalu banyak legenda di sekitar gunung bersalju besar. Banyak orang telah memasuki daerah itu, menolak untuk percaya pada tahayul, namun, pada akhirnya, mereka selalu gagal. Zuan berpikir sebentar dan bertanya, berapa tingkat kultifasi pamanmu? Ian Swehen mulai mencoba mengingat masa lalu, akhirnya menjawab, saya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dengan paman bela diri saya, saya hanya ingat bahwa dia cukup ketat dan agak galak. Adapun kultifasinya, dia pasti berada di peringkat Grandmaster ketika dia berada di puncaknya, tetapi karena usia tuanya ketika dia meninggalkan White Jade Sek, kekuatannya agak turun. Bahkan jika dia tidak bisa mempertahankan kekuatan peringkat Grandmasternya, bagaimanapun, dia masih akan jauh lebih kuat daripada pembudidaya peringkat Master biasa. Petik 2. Ekspresi Zuan berubah muram saat dia berkata, bahkan seseorang yang begitu kuat tidak bisa lepas dari dibekukan menjadi patung di sini. Sedikit kekhawatiran juga muncul di wajah Ian Swehen, dan dia menambahkan, dia seharusnya tidak dibekukan oleh badai salju tadi. Bahkan jika saya dapat membedakan esensi dari prinsip-prinsipnya, dengan pengetahuan dan pengalamannya, tidak mungkin dia tidak dapat melakukannya. Mereka berdua mendiskusikan masalah ini satu sama lain untuk sementara waktu. Mereka tidak bisa melihat satu luka pun di tubuh Paman Beladiri Ian Swehen, juga tidak ada tanda-tanda keracunan. Mereka sama sekali tidak tahu apa penyebab kematiannya. Mereka tidak bisa berasumsi bahwa dia mati kedinginan, kan? Seorang kultifator pada levelnya memiliki energi internal yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia mati beku? Bahkan jika angin dan salju di Great Snowy Mountain menakutkan, itu tetap tidak mungkin. Haruskah kita menguburnya? Zuan bertanya dengan penuh perhatian. Bagaimanapun, ini adalah Paman Beladiri Ian Swehen. Ian Swehen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Sekte Giyok Putih selalu mengejar Dao Alami. Saat ini, Paman Beladiri memiliki langit sebagai penutupnya dan bumi sebagai alasnya, itu lebih baik daripada beristirahat dalam gelap gulita. Zuan memiliki ekspresi aneh. Mayat di hutan belantara bahkan bisa digambarkan dengan cara yang begitu baik. Jika dia sudah lama tidak mengenal Ian Swehen, dia mungkin mengira dia hanya tidak berperasaan. Namun, itu memang gaya Sekte Giyok Putih. Bahkan Cuyan memiliki sikap dingin yang sama. Sepertinya pedoman Taois yang tak tergoyahkan ini benar-benar agak konyol. Aku harus menghangatkan mereka sedikit entah bagaimana dan membuatnya lebih manusiawi. Ian Swehen membungku ke arah patung itu. Zuan secara naluriah melakukannya juga. Namun, Ian Swehen menjadi sangat malu, bertanya, saya menyapa senior saya, kenapa kamu menyapanya juga? Dengan Zuan melakukan hal yang sama, hampir terasa seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri yang meminta restu kepada seniornya. Tentu saja, jika ada orang lain yang melakukannya, dia tidak akan berpikir seperti itu, tetapi hubungannya dengan Zuan terlalu sulit untuk dijelaskan. Zuan tercengang. Dia menjawab, jika ini seniormu, dia juga seniorku. Apa masalahnya dengan menyapanya? Apa maksudmu, seniorku adalah seniormu? Tidakkah kamu menganggap dirimu tuanku? Bukankah aku harus tunduk pada paman bela diri tuanku? Jadi kamu mengakui bahwa aku adalah tuanmu sekarang? Sama sekali tidak. Keduanya saling berdebat satu sama lain. Yan Suehen sedikit terkejut dengan dirinya sendiri. Dia biasanya lebih suka kedamaian dan ketenangan. Bahkan jika dia menemukan sesuatu yang tidak dia sukai, dia pasti tidak akan membuang waktu berdebat dengan seseorang. Namun, setelah dia bertemu Zuan, semua kebiasaannya benar-benar berubah. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Tiba-tiba, mereka berhenti, melihat lebih banyak sisa di depan mereka. Pakaian mayat-mayat itu semuanya berbeda, dan beberapa bahkan mengenakan gaya ras iblis. Namun, menilai dari jejak ura mereka yang tersisa, bahkan yang terlemah dari mereka berada di peringkat master. Ekspresi Yan Suehen sedikit berubah. Dia berkomentar, meskipun saya tidak mengenali mereka, menilai dari energi yang tersisa di dalam diri mereka. Mereka adalah master sekte dari sekte besar atau pemimpin klan yang kuat. Ini buruk, kita harus pergi dari sini. Ini semua adalah yang terbaik dari yang terbaik, sejauh berdasarkan jejak yang ditinggalkan, mereka tidak lebih lemah dari Yan Suehen di puncaknya. Fakta bahwa begitu banyak ahli telah meninggal membuktikan bahwa dia dan Zuan telah pergi ke arah yang salah. Zuan juga mengungkapkan keinginannya untuk pergi. Namun, tiba-tiba, salju mulai turun lagi di sekitar mereka dan suhu turun tajam sekali lagi. Lupakan Yan Suehen, bahkan Zuan, yang kuat dan penuh energi, merasakan giginya mulai bergemerincing. Saat itu, garis samar muncul di kejauhan melalui angin dan salju, itu adalah sosok wanita. Dia mengenakan pakaian putih polos, tanpa warna atau dekorasi apapun. Pakaiannya diikat longgar oleh pita sutra, sepenuhnya menampilkan pinggang ramping dan sosoknya yang indah. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah ada salju yang berputar-putar di sekitar kepalanya, mencegah siapapun melihat penampilannya. Namun, keduanya masih bisa mengatakan bahwa dia pasti cantik. Wanita itu mengangkat tangannya ke arah mereka, dan meskipun dia tidak berbicara, sebuah suara misterius terdengar. Selamatkan aku. Zuan meraih tangan Yan Suehen dan berlari. Meskipun dia memiliki rekam jejak yang buruk dengan hal-hal seperti itu, dia tidak bodoh. Lelucon macam apa ini? Tempat macam apa ini? Ini adalah Great Snowy Mountain yang sangat terlarang. Bagaimana mungkin ada seorang wanita lembut yang berkeliaran di pegunungan ini, menunggu seseorang untuk menyelamatkannya? Yan Suehen memberinya tatapan kagum. Dia sebenarnya khawatir setelah melihat sosoknya, pria mesum ini akhirnya memiliki pikiran yang lembut. Ketika wanita berpakaian putih melihat bahwa triknya gagal, dia membatalkan tindakannya. Auranya melonjak kuat, dan dia berubah menjadi tornado berputar yang mengejar mereka berdua. Tekanan mengerikan itu segera membuat kulit Zuan mati rasa. Dia berseru, Bumi Abadi Yan Suehen juga tercengang. Dia juga menggunakan es dan salju, tetapi kekuatan yang dipancarkan wanita lain jauh lebih besar daripada yang bisa dia kumpulkan di puncaknya. Ekspresi tegas muncul di wajahnya dan berkata, kamu harus berlari sendiri. Saya akan membantu Anda berhenti sebentar. Kalau tidak, kita hanya akan mati bersama. Petik 2 Melawan Bumi Abadi, tidak ada banyak kesempatan bagi Zuan pergi sendirian, apalagi sambil membawa beban seperti dia. Namun, Zuan tidak hanya tidak melepaskannya, dia bahkan menjemputnya dengan gendongan putri, lalu memanggil roda api angin untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan semua yang dia miliki. Kita tidak akan bisa lolos. Kita berdua akan mati jika kamu tidak melepaskannya sekarang juga. Seru Yan Suehen. Kalau begitu kita akan mati bersama. Zuan menjawab dengan ekspresi tegas. Yan Suehen membuka mulutnya, tapi kali ini, tidak ada yang keluar. Saat dia berbaring di pelukannya, dia bisa melihat ekspresi tegas dan tabahnya. Hatinya yang gelisah secara misterius menjadi tenang. Dia berpikir, ini juga bagus. Di pegunungan bersalju besar yang luas ini, tidak ada gunanya mengkhawatirkan adat dan moral dunia ini. Bukannya aku tidak bisa menerima kematian bersamanya di sini. Namun, Zuan sama sekali tidak berniat mati di sini, dan dengan panik mencoba melarikan diri di Windfire Wells. Namun, mereka sudah mencapai batasnya. Badai salju yang berputar-putar hanya semakin dekat dan dekat. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, pakaian, wajah, dan bahkan rambut mereka tertutup es. Beberapa kali, roda api angin tampak di ambang padam. Mereka hanya bisa melanjutkan karena Zuan menggunakan api Phoenix-nya untuk terus menyalakan mereka. Meski begitu, semakin banyak es secara bertahap muncul di Windfire Wells. Api mereka yang dulu berkobar menjadi bara api, dan bahkan api itu hampir padam. Mereka berdua merasa seolah-olah darah di tubuh mereka akan membeku. Sebagai perbandingan, badai salju tidak nyaman yang mereka alami sebelumnya di langit seperti permainan anak-anak. Mereka akhirnya mengerti mengapa semua individu yang kuat itu semuanya dibekukan sampai mati tanpa ada luka di tubuh mereka. Badai salju misterius inilah yang membekukan mereka. Zuan mulai menggunakan sunflower pantasem berulang kali, bersama dengan teknik gerakan seketika Grand Gale. Itu mencegah mereka berdua segera ditangkap. Itu semua berkat fakta bahwa dia telah menarik mosi dan mendapatkan kahliannya, yang membantunya sangat mempersingkat waktu cooldown Grand Gale dan membiarkannya menggunakannya berkali-kali berturut-turut. Meski begitu, setelah menggunakan setiap alat yang dia miliki, badai salju yang menakutkan itu semakin mendekat. Panas sekali, Yan Suhehen berseru ketika dia mulai menarik-narik pakaiannya sendiri, hampir seolah-olah dia ingin melepasnya. Luka-lukanya begitu paras sehingga dia tidak cukup kuat untuk menahan dingin sama sekali. Ketika dikelilingi oleh suhu yang sangat rendah, orang tidak akan merasa kedinginan dan ingin mengenakan pakaian, melainkan, karena suhu internal mereka masih lebih tinggi daripada suhu udara di sekitarnya, mereka secara naluria akan merasa panas dan ingin melepas pakaian mereka. Itulah mengapa begitu banyak mayat beku di Great Snowy Mountain benar-benar telanjang. Tentu saja, jika Zuan tidak melarikan diri dengan cepat, Yan Suhehen mungkin sudah dibekukan menjadi patung bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk mencapai keadaan seperti itu. Namun, Zuan tidak bisa menyisihkan perhatian untuk menjaganya. Badai salju yang berputar berada dalam jarak beberapa meter darinya. Mereka akan ditelan dalam waktu kurang dari satu detik. Zuan mengatupkan giginya. Dia mengaktifkan jejak penghancur bintang, berhasil meningkatkan kekuatannya sepuluh kali lipat dalam sekejap. Kemudian, dia menghancurkan jimat nafas terakhir yang diberikan si Edaoyun ketika dia meninggalkan ibu kota. Setelah itu, dia mengaktifkan skill keyboard cam-nya, berteriak, kirim kami seribuli. Begitu dia berbicara, mereka berdua langsung menghilang dari daerah itu. Badai salju melanda daerah yang baru saja mereka masuki. Ketika mengetahui bahwa ia telah kehilangan target, akhirnya mulai bubar. Hanya seorang wanita berpakaian putih yang berdiri di sana, bingung. Bab 1289. Sementara itu, Zuan dan Yan Suhehen keduanya muncul ribuan mil jauhnya. Sayangnya, bagaimanapun, mereka masih dikelilingi oleh hamparan bersalju. Mereka belum melepaskan diri dari Great Snowy Mountain. Untuk bumi abadi, atau bahkan untuk seorang Grandmaster, beberapa lusin atau bahkan seratus li tidak akan menjadi jarak yang jauh sama sekali. Pengejaran singkat yang baru saja terjadi telah mencakup hampir seribuli. Itulah mengapa Zuan harus pindah seribuli. Bagi makhluk abadi di bumi, seribuli bukanlah apa-apa. Jika wanita itu tahu arah mana yang harus dikejar, tidak mungkin mereka berdua bisa melarikan diri darinya. Zuan hanya bisa bertaruh pada kenyataan bahwa wanita itu tidak tahu di mana dia berada. Dengan area pencarian yang begitu luas, dia kemungkinan tidak akan dapat menemukannya untuk beberapa waktu. Jelas bahwa taruhan Zuan telah terbayar. Wanita berpakaian putih itu tampaknya khawatir terhadap sesuatu, atau mungkin hanya tidak mau meninggalkan wilayahnya sendiri, karena dia tidak mengejar mereka. Namun, harga yang dibayar Zuan sama besarnya. Dia bisa menangani memindahkan selusin Li jauhnya dengan keyboard cam, tetapi saat itu, dia telah menggunakannya untuk langsung melakukan perjalanan seribuli. Dia benar-benar telah berjudi dengan hidupnya. Padahal dia tahu itu. Meskipun dia sudah memadatkan jiwa, yang mengimbangi banyak efek negatif dari keyboard cam, melompat seribuli jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh jiwanya. Itulah sebabnya, pada saat itu, dia pertama kali menggunakan jejak penghancur bintang untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Dia dan Yun Jianyu telah membahas detail Star Shattering Imprint secara ekstensif selama perjalanan. Seorang pemula secara alami hanya bisa meningkatkan kekuatan serangan mereka 10 kali lipat, namun, seseorang yang telah menguasai skill tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan mereka, tetapi juga kekuatan keseluruhan mereka 10 kali lipat untuk sesaat. Namun, Yun Jianyu telah dengan tegas memperingatkannya bahwa beban di tubuhnya juga akan besar, dan bahkan dia tidak bisa menggunakan keterampilan seperti itu sesuka hati. Setelah itu, tubuh pengguna akan dibiarkan dalam kondisi yang sangat buruk bahkan jika mereka tidak mati. Itulah mengapa itu tidak seharusnya digunakan di luar situasi yang benar-benar putus asa. Tetap saja, Zuan berbeda dari orang biasa. Tubuhnya telah disempurnakan oleh sutra asal primordial beberapa kali. Dalam beberapa hal, tubuhnya sudah lebih keras dari naga raksasa. Dia telah terluka parah setelah menggunakan skill itu, tetapi kerusakannya masih dalam batas yang dapat diterima. Relatif berbicara, jiwanya jauh lebih rapuh dan menggunakan keyboard cam menempatkan beban terbesar di atasnya. Ketika dia lebih lemah, dia tidak memiliki jiwa yang kental untuk mengimbangi pantulan, jadi efeknya telah diterapkan langsung ke tubuhnya. Sekarang setelah dia melakukannya, keterampilan itu harus melalui jiwanya terlebih dahulu. Namun, jika jiwanya hancur, tubuhnya juga akan menjadi ketiadaan. Itu adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah berbicara dengan Mili tentang subjek di masa lalu. Menyebutnya tuannya sama sekali tidak sia-sia. Dengan pengetahuan itu, dia telah memutuskan untuk membayar harga dengan tubuhnya sebagai gantinya, menggunakan jejak penghancur bintang untuk secara paksa meningkatkan kekuatan jiwanya 10 kali lipat. Kemudian, dia bisa menggunakan jiwanya untuk menghadapi rebound keyboard cam. Tentu saja, dia juga tahu bahwa bahkan jika jiwanya diperkuat 10 kali lipat, itu mungkin tidak akan mampu menahan pantulan dari perjalanan seribuli. Karena itu, dia telah menggunakan semua kartu trufnya. Selama ujian putra mahkota di ruang bawah tanah rahasia akademi, jimat nafas terakhir yang diberikan Xie Daoyun kepadanya telah memungkinkannya bertahan melawan pecahan jiwa kaisar. Ketika dia meninggalkan ibu kota, Xie Daoyun mengkhawatirkan keselamatannya di Cloud Center Commandery, jadi dia memberinya jimat nafas terakhir lainnya. Itu adalah sesuatu yang dia minta dari tuannya, jadi itu mungkin lebih efektif daripada yang sebelumnya. Anehnya, bagaimanapun, Zuan belum perlu menggunakannya meskipun dia telah menghadapi segala macam bahaya, karena kecepatan yang cepat di mana kekuatannya tumbuh. The Last Brea Talisman biasanya digunakan untuk bertahan dari serangan musuh, jadi Zuan tidak tahu itu akan berguna untuk rebound keyboard cam. Pada titik ini, bagaimanapun, dia sudah berkomitmen untuk mencoba semua yang dia bisa. Dia juga melemparkan semua pil pengembalian jiwa yang tersisa yang dia dapatkan dari Tabib Surga Wiji ke dalam mulutnya, serta pil pengembalian kecil yang diberikan Murong King He, esensi bulan darah milenium Sang Kian, dan segala macam obat lain ke dalam mulutnya. Dia tahu bahwa begitu pantulannya mengenai, dia pasti tidak akan punya waktu untuk memakannya. Setelah menyelesaikan proses itu, dia hanya bisa tunduk pada kehendak surga. Meskipun dia terluka, Yan Suhen adalah seorang Grandmaster, dan dia juga Master Sekte dari Sekte Giyok Putih. Dia memiliki beberapa kartu truf tersembunyi miliknya sendiri. Setelah melepaskan diri dari jangkauan pengaruh wanita salju yang menakutkan itu, pikirannya berangsur-angsur pulih. Segala macam harta bersinar di sekujur tubuhnya, dan es serta salju yang menutupinya mulai mencair. Baru kemudian dia mengetahui bahwa pakaiannya tidak rapi sama sekali. Sepertinya dia mulai melepasnya ketika dia sedang tidak waras karena cuaca yang sangat dingin. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk menghadapinya. Sebaliknya, dia menatap Zuan dengan khawatir, berkata, Ah Su, kamu. Dia telah melihat Zuan menggunakan keyboard cam ketika mereka berada di tambang Cloud Center Commandery, dan dia juga tahu bahwa skill itu memiliki serangan balik yang kuat. Kali sebelumnya, dia menggunakannya untuk memindahkan hanya selusin Li. Namun, kali ini, mereka telah melakukan perjalanan seribu Li dalam sekejap. Dia bahkan tidak berani memikirkan konsekuensinya. Zuan memberinya senyuman. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, dia berteriak dengan sedih. Dia memegangi kepalanya dan melolong kesakitan. Permukaan kulitnya bahkan mulai retak, jejak darah merembes keluar. Pemandangan itu sangat menakutkan. Saat itu, jimat nafas terakhir di tangannya langsung hancur. Selain itu, bulu merak yang didapatnya dari Kong Nan Wu juga terbakar menjadi abu. Dia tidak tahu bahwa bulu itu benar-benar memiliki kegunaan seperti itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pada saat itu, dia hanya merasa seolah-olah seluruh kepalanya akan meledak. Ah Su, seru Yan Sui Hen. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memilah pakaiannya yang berantakan dan bergegas untuk memeriksa kondisi Zuan. Begitu dia menyentuh tubuhnya, suasana hatinya langsung tenggelam. Energi di dalam tubuh Zuan benar-benar luar biasa, dia belum pernah melihat luka serius seperti itu sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika itu orang lain, luka seperti itu sudah akan mengakhiri hidup mereka. Meski begitu, kondisi Zuan tidak jauh lebih baik. Kulitnya terus-menerus pecah, mengeluarkan darah. Mungkin karena sutra asal primordialnya, lukanya berangsur-angsur sembuh, tetapi luka itu terus terbuka sekali lagi secepat mereka pulih. Akhirnya, kecepatan pemulihannya mulai tidak mampu mengimbangi tingkat keruntuhan. Yan Suehen tahu bahwa retakan itu bukanlah luka luar atau dalam yang normal, melainkan luka dao. Mereka mewakili gangguan hukum dan tatanan alam. Jika mereka tetap tidak diobati, tubuh Zuan akan benar-benar pecah dan berserakan. Karena itu, dia segera mengeluarkan beberapa pil. Obat terbesarnya, Ice Heart Pils, sudah habis, namun, sekte Giyok Putih masih sangat kuat. Dia memiliki banyak obat luar biasa lainnya yang akan membuat sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Sayangnya, untuk cedera Zuan, obat-obatan semacam itu tidak cukup. Yan Suehen pernah berpikir bahwa dia telah sepenuhnya mencapai keadaan Taoist yang tak tergoyahkan. Namun, ketika dia melihat Zuan mencengkeram kepalanya sambil berteriak kesakitan, serta cara tubuhnya terus-menerus hancur, dia merasa seolah-olah hatinya sedang dipelintir. Dia adalah seorang Grandmaster, seseorang yang memamerkan statusnya sebagai seseorang yang banyak membaca dan berpengetahuan luas. Namun, dalam situasi ini, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa membantunya sama sekali. Dalam keputus asaan, air mata mulai mengalir di pipinya, berkilau cerah saat memercik ke wajah Zuan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu ketika dia melihat air matanya sendiri jatuh. Dia mengeluarkan botol giyok, Primesoldew yang mereka peroleh dari makam. Itu bisa menyegel seseorang dalam stasis selama ribuan tahun, mencegah tubuh mereka binasa sambil menjaga mereka dalam keadaan tidak aktif. Hanya jejak Primesoldew itu jelas tidak cukup untuk menyegel tetapi itu bisa membantunya menstabilkan jiwa dan tubuhnya yang retak. Jadi, Yan Suhen mengangkat kepalanya dan memberinya Primesoldew. Itu adalah sesuatu yang diberikan Zuan padanya dan Yun Jianyu dan untuk sementara ditinggalkan dalam perawatannya. Tetap saja, dia percaya bahwa Yun Jianyu akan bersedia menggunakannya untuk menyelamatkan Zuan. Pada saat itu, Zuan sudah kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Dia hanya bisa berjuang secara naluriah dan jelas tidak bisa meminum Primesoldew sendirian. Namun, tidak ada banyak hal untuk memulai dan pikiran untuk menyianyiakan bahkan setetes pun tidak tertahankan. Yan Suhen tidak tahu berapa banyak Primesoldew yang dibutuhkan untuk menghentikan tubuh Zuan agar tidak hancur, jadi dia jelas tidak berani menyianyiakannya sama sekali. Dia menggigit bibirnya, tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menuangkan Primesoldew ke mulutnya sendiri, lalu menundukkan kepalanya untuk mencium bibir Zuan. Kemudian, dia dengan lembut membuka giginya dengan lidahnya untuk mendorong obat masuk. Mungkin Primesoldew benar-benar efektif, karena tampaknya sedikit meringankan rasa sakit Zuan. Tubuhnya secara naluriah menyedot cairan yang menyelamatkan jiwa. Yan Suhen telah sepenuhnya fokus untuk menyelamatkannya pada awalnya dan tidak memiliki pikiran lain, tetapi saat itu, pipinya menjadi merah padam. Bab 1290. Tetap saja, hal terpenting saat ini adalah cedera Zuan. Setelah sedikit ragu, Yan Suhen memutuskan untuk mengikutinya sampai akhir. Dia bahkan tidak akan berani memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Dia hanya bisa terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya melakukannya untuk menyelamatkan hidup. Namun, dia menyadari bahwa jika itu orang lain, bahkan jika itu untuk menyelamatkan mereka, dia pasti tidak akan menyetujui metode seperti itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya lagi dengan susah payah. Dia melihat Zuan yang tidak sadar menjilat bibirnya, seolah dia masih belum sepenuhnya puas. Yan Suhen merasa malu sekaligus geli. Kenapa dia terlihat seperti anak kecil? Dia melihat Primesoldew yang tertinggal di botol sejenak. Dia mengatupkan bibirnya, dan setelah menghela nafas, dia menuangkannya ke mulutnya lagi, menurunkan dirinya untuk memberinya makan lagi. Ketika bibir mereka bertemu lagi, jantungnya mulai berdetak kencang. Dia merasa seolah-olah bahkan jiwanya mulai bergetar. Dia ingat bagaimana, ketika muridnya cucu Yan pertama kali berbicara dengannya tentang masalah cinta, dia tidak bisa mengerti bagaimana gadis itu, yang sangat berbakat dan memiliki prospek yang tak terbatas, mungkin bisa menyerah mencari dao surgawi yang agung untuk menjadi sepenuhnya. Diambil oleh cinta sebagai gantinya. Namun cucu Yan, yang selalu sangat menghormatinya, menjawab bahwa dia tidak mengerti cinta. Pada saat itu, Yan Suhen tidak marah. Dia, yang telah memasuki keadaan tau yang tak tergoyahkan, praktis tidak pernah memiliki emosi negatif seperti itu. Dia malah mulai mendiskusikan apa itu cinta dengan muridnya. Saat itu, cucu Yan mengatakan bahwa dia akan memikirkan Zuan setiap kali dia tidak bisa melihatnya, dan ketika dia melihatnya, dia akan selalu khawatir tentang hubungannya dengan dia. Setiap kali tubuh mereka melakukan kontak, bahkan jika mereka hanya berpegangan tangan, dia bisa merasakan semacam getaran di dalam jiwanya. Yan Suhen telah mencemoh semua hal itu, dan bahkan mengatakan bahwa alasan cucu Yan memiliki pemikiran seperti itu adalah karena penguasaannya atas pedoman taois yang tak tergoyahkan tidak cukup tinggi. Sekarang dia secara pribadi mengalami perasaan yang telah dibicarakan muridnya, bagaimanapun, dia bertanya-tanya. Mungkinkah itu yang disebut cinta? Kenyataannya, bagi Grandmaster seperti dia yang mendominasi dunia, cinta bukanlah sesuatu yang mengancam atau berbahaya. Bahkan, ketika dia masih muda, dia bahkan mempertimbangkan untuk membiarkan dirinya mengalaminya sekali. Dia akan mengalaminya, lalu melepaskannya. Dengan itu, mungkin dia bahkan bisa mencapai level yang lebih tinggi dari pedoman taois yang tak tergoyahkan. Namun, dia belum pernah bertemu pria yang memenuhi standarnya. Memilih pria acak untuk mengalami hal seperti itu bahkan lebih mustahil. Pada akhirnya, dia mengandalkan bakat dan temperamennya untuk mencapai alam yang tak tergoyahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kultifasinya mengalami stagnasi, yang membuatnya memikirkan masalah ini sekali lagi. Sayangnya, dia sudah lama mencapai keadaan yang tak tergoyahkan. Tidak mungkin ada pria yang menarik perhatiannya sebelumnya, dan setelah itu, kemungkinan hal itu terjadi semakin kecil. Penampilan Zuan sebenarnya merupakan hal yang sama sekali tidak terduga. Di masa lalu, dia mungkin senang mengalami hal seperti itu. Dia hanya akan menggunakan situasi itu untuk mengalami periode cinta yang murni dan jujur sebagai bentuk kultifasi mental sekuler. Itu akan mengisi pengalaman terakhir yang hilang dalam hidupnya, yang memungkinkan kultifasinya mengalami terobosan lain setelah mandek selama bertahun-tahun. Sayangnya, Zuan adalah pria muridnya. Tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, pikiran seperti itu tidak diizinkan. Tetap saja, begitulah cara hidup bekerja. Terkadang, apa yang paling ditakuti adalah apa yang terjadi. Semakin dia mencoba menghentikan dirinya sendiri, semakin dekat hubungan mereka. Sekarang perasaan seperti itu telah muncul, mereka hanya bisa menjadi lebih kuat. Paling tidak, tidak ada masyarakat manusia di daerah terlarang Great Snowy Mountain, tidak ada tabu dan aturan. Itu membuat Yan Suhen sangat santai. Namun, prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa Zuan. Yan Suhen memberinya makan dengan cara yang sama beberapa kali lagi, akhirnya memberikan Zuan setiap tetes Prime Soldeo terakhir. Dengan itu, ekspresi sedih Zuan sedikit meredah, dan luka di sekujur tubuhnya berangsur-angsur stabil. Sepertinya efek penyegelan Prime Soldeo telah diaktifkan. Paling tidak, kondisinya tampaknya tidak memburuk. Namun, itu saja, Yan Suhen masih harus menemukan cara lain untuk menyelamatkannya. Panas sekali, Zuan tiba-tiba mengerang. Akibatnya, dia mulai menarik-narik pakaiannya, seolah-olah dia hanya akan merasa lebih baik setelah melepas pakaiannya. Yan Suhen mengerutkan kening. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memeriksa kondisinya, tetapi segera menarik kembali ketika dia menyentuh kulitnya. Itu terlalu dingin. Dia sendiri adalah seorang pembudidaya elemen es, pedang kepingan saljunya dan keterampilan lain semacam itu mampu menutupi dunia dalam salju. Namun, dia masih tidak tahan dingin. Energi dingin yang menakutkan dari wanita salju itu telah meresap ke dalam tubuhnya. Sebelumnya, rebound keyboard cam sangat paras sehingga efek energi dingin tidak terlihat. Sekarang setelah pantulan telah ditekan, hawa dingin yang ekstrim itu muncul di tempatnya. Memang, seperti kata pepatah, saat hujan turun, Yan Suhen merasa sedikit tidak berdaya. Dia sudah merasa tidak berdaya melawan luka dao rebound. Sekarang, racun dingin mematikan yang ditinggalkan oleh wanita salju telah menggantikannya. Dia tahu kondisi Zuan hanya akan memburuk jika mereka tetap berada di luar di tengah angin dan salju. Karena itu, dia dengan cepat melingkarkan satu tangan di bahunya sambil menopang tubuhnya. Kemudian, dia mulai mencari-cari tempat untuk berlindung. Meskipun dia terluka, para kultifator sulit untuk memulai. Dia masih bisa menangani berat satu orang. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat sebuah lembah di kejauhan. Angin dan salju di sana tampaknya sedikit lebih lemah. Dia tidak bisa diganggu untuk khawatir tentang apakah ada bahaya di sana lagi, dan dengan demikian mulai berjalan sambil membawa Zuan. Panas sekali, Zuan mengerang dan diikuti suara robekan pakaian. Yan Suehen berbalik dan melihat bahwa Zuan secara naluriah telah merobek beberapa kerahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan panik, jangan lepaskan semuanya. Itu semua ilusi. Dia juga telah memasuki kondisi yang sama sebelumnya. Untungnya, Sekte Giyok Putih adalah sekte yang kuat, jadi dia memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Lebih jauh lagi, mereka telah meninggalkan jangkauan pengaruh wanita salju yang membuat pikirannya menjadi jernih. Sayangnya, harta itu adalah barang sekali pakai, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk Zuan. Lebih jauh lagi, untuk melindunginya, Zuan sendiri telah menghadapi sebagian besar badai salju wanita salju itu. Pada saat itu, hawa dingin di dalam dirinya jauh lebih kuat daripada apa yang telah menimpa Yan Suehen sebelumnya. Jika Zuan tidak mahir dalam elemen api, dan jika dia tidak memiliki nyala api seperti Phoenix di dalam dirinya, semua darahnya mungkin sudah membeku. Yan Suehen tidak memikirkan semua itu. Dia memeluknya erat-erat, mencoba menggunakan suhu tubuhnya sendiri untuk menghangatkannya. Sayangnya, sedikit kehangatannya seperti menuangkan secangkir air ke gerobak yang terbakar. Dia hanya mulai merasa sangat dingin sehingga dia menggigil. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa, jika hanya memeluknya sudah membuatnya merasa sangat dingin, seberapa mengerikan itu baginya. Dia berbalik, tetapi kemudian melompat ketakutan. Alis dan rambut Zuan sudah tertutup lapisan es, sementara lapisan es tipis mulai terbentuk di seluruh tubuhnya. Kulitnya tidak semerah sebelumnya, melainkan abu-abu pucat. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih bisa merasakan detak jantungnya yang lemah, dia akan berpikir bahwa dia sudah mati beku. Jangan menyerah, kata Yan Suehen. Air mata jatuh dari matanya, membeku menjadi es sebelum menyentuh tanah. Dia melakukan yang terbaik untuk mengirim kinya ke tubuh Zuan untuk mencoba dan melestarikan hidupnya. Dalam keadaan normalnya, mengirimkan Ki seperti itu akan sangat mudah baginya. Namun, karena dia terluka, dia merasa sangat sulit. Hanya sedikit Ki yang mengalir, dan ketika memasuki tubuh Zuan, ia dengan cepat dilahap oleh energi dingin di dalamnya. Namun, dia masih berjuang untuk melanjutkan prosesnya, bahkan jika hawa dingin juga masuk ke tubuhnya dan membuatnya menggigil. Sementara itu, jarak mereka dari lembah, yang biasanya terasa pendek, kini tampak tak dapat diatasi. Tetap saja, setelah berjalan lama, Yan Suehen akhirnya mencapainya sambil membawa Zuan. Saat dia masuk, angin dan salju segera melemah. Dia bahkan merasakan gelombang panas di depannya. Yan Suehen mengangkat kepalanya dan sangat gembira menemukan bahwa ada sebuah gua tidak terlalu jauh. Panas datang dari dalam. Apakah ada seseorang di dalam? Pikirnya cemas. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada di pegunungan bersalju besar ini bisa menjadi baik? Siapa tahu, itu mungkin sesuatu yang mirip dengan wanita salju. Tetap saja, dia tidak bisa membuang waktu dengan kekhawatiran itu. Jika dia menunggu lebih lama lagi, Zuan bisa benar-benar dibekukan menjadi patung. Dia membawa Zuan ke gua dengan susah payah. Untungnya, tidak ada orang di dalam. Alasan mengapa dia merasakan udara panas adalah karena ada mata air panas dengan berbagai ukuran yang ada. Saat itu, dia bahkan tidak berani mempercayai matanya. Dia pikir itu adalah ilusi yang dia lihat sebelum kematian. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras, dan baru kemudian dia menyadari bahwa itu semua benar-benar nyata. Ah Su, kita selamat. Yan Suhehen menangis dengan penuh semangat kepada Zuan, tetapi dia tidak menanggapi sama sekali, membuatnya sangat khawatir. Dia tidak berani membuang waktu lagi dan melompat ke sumber air panas bersamanya. terima kasih telah menangis.